Hei, Luo Ao, kamu sungguh sombong. Apa yang kamu lakukan di sini saat kita tidak berada di akademi? Sebuah suara penuh penghinaan dan penghinaan tiba-tiba menyebar ke telinga semua orang. Dalam sekejap, semua orang yang hadir terkejut. Mata Liu Yue, Hei Qing Yuan, Bian Hong, dan yang lainnya berbinar ketika mereka melihat sosok muda yang melintas dan mendarat di pilar kayu. Dia lelah bepergian, dan dia tampak seperti baru saja kembali dari luar. Namun, aura kuat di dalam tubuhnya membuat semua orang terkejut. Kakak senior Cheng Ya, kamu kembali. Liu Yue dan yang lainnya berteriak kaget. Cheng Ya adalah siswa jenius di tim instruktur Silan. Dia telah pergi ke dunia luar untuk berkultifasi sebagai siswa baru tahun ini, tetapi tidak ada yang menyangka dia akan kembali tiba-tiba saat ini. Namun, bagi siswa di tim Silan yang berada dalam situasi canggung saat ini, kembalinya Cheng Ya seperti hujan yang turun tepat waktu. Cheng Ya tidak segera menanggapi Liu Yue dan yang lainnya. Dia memandang Luo Ao di depannya dengan ekspresi lucu. Silakan. Hai, Luo Ao juga menanggapinya dengan cibiran sembrono. Cheng Ya, sepertinya kamu tidak memenuhi syarat untuk berdiri di sini dan menonjol. Dengan levelmu, beraninya kamu bertindak di sini. Semua orang di sekitar sedikit mengernyit. Semua orang tahu apa maksud Luo Ao. Meskipun aura yang dipancarkan Cheng Ya kuat, sepertinya aura itu agak jauh dari tahap transformasi inti. Kultifasinya mungkin sudah setengah jalan menuju tahap transformasi inti, namun dia belum sepenuhnya mencapai level ini. Hah, Cheng Ya mencibir, tidak menyetujui kata-kata Luo Ao. Mengapa kamu tidak mencobanya? Berdengung. Aura yang melonjak terus-menerus dilepaskan dari tubuh Cheng Ya, dan aura pembunuh yang dingin menyapu seluruh lapangan. Orang-orang di sekitarnya diam-diam terkejut. Aura yang penuh dengan aura kekerasan ini hanya bisa dimiliki oleh orang yang telah mengalami banyak pertempuran di dunia luar. Terkadang, pengalaman bertempur dengan intensitas tinggi dapat menutupi kesenjangan kecil antar dunia. Dengan cara ini, pertarungan ini akan menjadi pertarungan sesungguhnya. Kakak senior Cheng Ya akan menang. Kakak senior Luo Ao, hancurkan dia. Biarkan mereka melihat bahwa tim instruktur kita Yu Yi adalah salah satu dari tiga tim terkuat. Pertempuran akan segera dimulai. Tunggu. Tepat pada saat ini, suara gemuruh tiba-tiba meledak dari belakang Maple Forest Steklasa. Setiap orang yang hadir merasakan sakit yang menusuk di gendang telinga mereka. Detik berikutnya, hembusan udara yang kuat bertiup, dan ekspresi semua orang berubah drastis. Di bawah tatapan terkejut dari kerumunan, seorang pria muda dengan penampilan bermartabat melompat sambil diselimuti lapisan tebal kekuatan batin sejati. Ini adalah seorang pemuda yang bersemangat dan sangat tampan. Temperamennya luar biasa, dan sikapnya anggun. Aura yang dia pancarkan menyebabkan banyak orang yang hadir merasakan tekanan yang tak terlihat. Saudara bela diri senior Jisian, ini saudara bela diri senior Jisian, teriakan gembira datang dari kerumunan. Ledakan. Dalam sekejap, seluruh Maple Forest Steklasa berada dalam keributan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Banyak orang mengungkapkan kekaguman yang tak bisa disembunyikan di mata mereka. Jisian menduduki peringkat pertama di papan peringkat cabang bintang dan juga orang nomor satu di prefektur Tensei. Jadi ini kakak senior Jisian. Zoulu sedikit bersemangat. Dulu, dia hanya mendengar nama Jisian, tapi belum pernah melihat Jisian secara langsung. Tentu saja, dia sangat bersemangat. Mata Cuhen sedikit menyipit, dan wajahnya menunjukkan sedikit kejutan. Angin kencang menyapu dedaunan dan pasir yang berguguran di tanah. Teknik gerakan Jisian elegan, tapi dia tidak menyentuh tanah. Dia melayang di udara sejauh puluhan meter dan mendarat di tiang kayu. Sikapnya yang seperti dunia lain dan riang ditampilkan sepenuhnya. Sebagian besar orang yang hadir tidak bisa tidak ditundukkan oleh temperamen tak terlihat yang dia pancarkan. Haha, kakak bela diri senior Jisian telah kembali. Itu hebat. Selamat atas kepulanganmu, saudara bela diri senior Jisian. Sebagai orang nomor satu di prefektur Tensei, popularitas Jisian tentu tidak perlu diragukan lagi. Segala macam sorak-sorai segera pecah, dan pihak Luo Ao langsung ditekan. Mentor, Jisian pertama kali melihat kembali ke Silan, wajah tampannya penuh dengan senyuman lembut. Silan mengangguk sedikit, dan bibir merahnya sedikit terbuka. Selamat datang kembali. Pertama Cheng Ya, dan sekarang Jisian. Kembalinya kedua jenius ini sangat meningkatkan moral tim Silan. Yu Yi, sebaliknya, mengerutkan kening, ekspresinya tidak yakin. Siapapun dapat merasakan bahwa aura tak kasat mata Jisian jauh lebih kuat daripada aura Luo Ao. Saudara bela diri senior Jisian, karakter kecil seperti ini, saya bisa mengatasinya. Mengapa repot-repot melakukannya sendiri? Cheng Ya tersenyum tipis, matanya penuh dengan penghinaan terhadap Luo Ao. Jisian mengangkat alisnya sedikit, dan menjawab dengan penuh minat, karena saudara bela diri muda Luo Ao ini adalah siswa terkuat di bawah mentor Yu Yi, maka tim mentor Silan secara alami harus membiarkan saya bertarung. Ini adil, bukan begitu. Siswa terkuat. Tidak ada seorang pun yang hadir yang tidak setuju dengan perkataan Jisian. Belum lagi tim mentor Silan, meskipun Jisian mengatakan bahwa dia adalah yang terkuat di prefektur Tensei, tidak ada yang akan membantahnya. Jika kalimat ini di ucapkan oleh orang lain, itu akan menjadi arogan dan angkuh, tetapi datang dari Jisian, itu adalah fakta yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Haha, kakak bela diri senior Jisian benar, kalau begitu aku akan turun dulu, Cheng Ya tersenyum acuh tak acuh, dan segera melompat turun dari susunan tiang kayu. Perkembangan berbagai hal semakin melampaui ekspektasi semua orang. Tim mentor Yu Yi, yang baru saja berada di atas angin, berada dalam situasi yang sangat canggung dalam sekejap, tidak dapat maju atau mundur. Saudara bela diri muda Luo Ao, wajahmu tidak terlihat bagus. Jisian tersenyum main-main. Luo Ao mengerutkan kening, mengepalkan tinjunya, dan berteriak dengan suara yang dalam, Huff, Jisian, jangan terlalu bangga, apakah kamu benar-benar mengira aku takut padamu? Hahaha, aku tidak bilang begitu, ayo kita tentukan pemenangnya dalam satu gerakan. Bagaimana menurutmu? Tentukan pemenang dalam satu gerakan. Hati setiap orang menjadi dingin karena ini benar-benar suatu bentuk penghinaan yang ekstrim. Mata Luo Ao hendak menyemburkan api, wajahnya menjadi gelap, dan kekuatan batin sejati yang melonjak keluar dari tubuhnya. Maumu. Gemuruh. Ada momentum yang menggelegar di udara, dan kekuatan kuat dari tahap transformasi inti mengalir dari tubuhnya tanpa syarat, dan lampu hijau menyebar ke segala arah seperti lautan badai. Aliran udara di alun-alun tiba-tiba bertambah cepat. Mata Luo Ao penuh dengan kekejaman, dan kekuatan batin sejati yang tak ada habisnya berputar dengan cepat di depannya, menimbulkan gelombang ke segala arah. Kemudian, bayangan pedang hijau ilusi berangsur-angsur berubah dari transparan menjadi sangat padat, dan aura pembunuh yang sangat kuat menyebabkan ruang di sekitarnya menjadi sedikit bergetar. Itu adalah seni pedang ilusi Luo yang hebat lagi. Ekspresi semua orang di alun-alun menjadi sangat serius. Dibandingkan dengan pedang yang mengalahkan Bian Hong barusan, fluktuasi kekuatan yang dihasilkan saat ini sepuluh kali lebih kuat. Huff, Jisian, kamu terlalu meremehkanku, kamu akan membayar harga yang menyakitkan. Haha, senyuman lucu muncul di sudut mulut Jisian, dan dia menggelengkan kepalanya, dan berkata, aku tidak meremehkanmu, karena kamu bahkan tidak memenuhi syarat untuk menatap mataku. Arogansi, arogansi mutlak. Di saat berikutnya, cahaya perak yang kuat muncul dari tubuh Jisian, disertai dengan momentum yang mencengangkan dan tak terbatas. Sepasang sayap tipis ilusi dan transparan benar-benar muncul di punggung Jisian. Itu adalah semua orang yang hadir membelalakan mata mereka, hanya untuk melihat sepasang sayap tipis berkelap-kelip dengan cahaya perak, mengalir dengan cahaya. Kemudian, di bawah tatapan kaget orang banyak, sosok Jisian benar-benar meninggalkan tiang kayu di bawah kakinya, dan langsung terbang lebih dari 30 meter ke udara. Ini Benar, sayap kekuatan batin sejati. F. Cek, kakak senior Jisian terlalu mengerikan. Pada saat ini, semua orang di alun-alun terkejut, dan tidak ada seorang pun yang tidak terkejut. Bahkan murid Chuhen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengecil, dan ada ekspresi terkejut di wajahnya. Sudah menjadi rahasia umum bahwa di jalur Marsial Dao, hanya mereka yang berhasil menembus tahap Void Piercing yang bisa terbang di udara dan tidak terkekang oleh gravitasi. Namun, sebelum mencapai tahap Void Piercing, para ahli tahap transformasi inti dapat mencoba menggunakan sayap kekuatan batin sejati untuk mencapai efek bertahan di udara dalam waktu singkat. Sayap kekuatan batin sejati menghabiskan banyak energi, dan waktu yang dimiliki seseorang untuk tetap berada di udara sangat singkat. Yang terpenting, kekuatan seseorang harus mencapai tahap akhir dari tahap transformasi inti. Dengan kata lain, basis kultivasi seseorang setidaknya harus berada pada tahap transformasi inti tingkat kelima. Dengan kata lain, basis budidaya Jisian telah mencapai tahap transformasi inti tingkat kelima. Ya Tuhan! Seperti yang diharapkan dari jenius nomor satu di prefektur Tensei kami, kakak senior Jisian sungguh luar biasa. Kemenangan, kakak senior Jisian. Yang satu berada di tahap transformasi inti tingkat kelima, dan yang lainnya berada di tahap transformasi inti tingkat pertama. Tidak ada ketegangan sama sekali dalam pertempuran ini. Wajah Yu Yi sudah lama berubah pucat. Sebelumnya, Silan tidak pernah mengungkapkan kultivasi Jisian yang sebenarnya, jadi semua orang berasungsi bahwa Jisian paling banyak berada di level kedua atau ketiga. Tidak pernah dalam mimpi terliar mereka membayangkan bahwa Jisian jauh di depan semua jenius lainnya di akademi. Melihat Jisian yang melayang tinggi di langit, hati Luo Ao bergetar. Bagaimana rasanya menunggangi harimau dan tidak bisa mundur. Ini seperti jatuh ke dalam lubang harimau. Namun, anak panah tersebut sudah berada di tali busur, dan harus dilepaskan. Luo Ao mengertakan gigi dan mengumpulkan seluruh kekuatannya pada bayangan pedang hijau di depannya. Aura yang kuat dan melonjak menarik energi spiritual langit dan bumi. Berdengung. Lampu hijau terang mekar, dan ruangan itu sedikit bergetar. Luo Ao mendorong kedua telapak tangannya dengan seluruh kekuatannya, dan bayangan pedang hijau terbang seperti aurora, menyapu ke arah Jisian yang berada di atasnya dengan niat membunuh yang mengejutkan. Seni pedang ilusi Luo yang hebat, bunuh. Kekuatan dingin yang menggigit sangat kuat, dan serangan yang mengumpulkan seluruh kekuatan Luo Ao sangat kuat. Namun, hanya ada rasa jijik yang kuat di wajah Jisian. Dia menunduk dengan merendahkan, dan seberkas cahaya perak mengembun di jari kanannya seperti ular roh. Fluktuasi energi yang sangat gelisah seperti magma yang muncul di dalam perut gunung berapi. Jisian melambaikan pergelangan tangannya ke bawah, dan seberkas cahaya perak jatuh dari langit seperti kilatan petir. Dengan momentum yang mengejutkan, ia bertemu dengan bayangan pedang hijau yang terbang ke arahnya. 162. Energi yang kuat dan bergelombang menggerakkan aliran udara ke segala arah, dan udara dipenuhi gelombang. Di bawah tatapan kaget semua orang di Maple Forest Stake Square, Jisian melambaikan tangannya ke bawah, dan seberkas cahaya perak menyapu ujung jarinya. Gelombang energi yang sangat dahsyat menekan seluruh tempat, seperti sinar petir yang jatuh dari langit, dan dengan momentum yang mengejutkan, ia bertabrakan dengan bayangan pedang hijau yang terbang ke arahnya pada ketinggian sekitar 20 meter. Ledakan. Konfrontasi antara dua orang jenius yang mengerikan di tahap transformasi intim menyebabkan langit menjadi gelap dan bumi menjadi redup. Gelombang kejut yang kuat mengguncang sekeliling, dan lingkaran cahaya terang tiba-tiba bergoyang di atas susunan tiang kayu, menyebar tanpa batas seperti riak di permukaan air. Semua orang yang berada di pinggir lapangan terguncang oleh gelombang kejut yang kuat ini dan terpaksa mundur. Cabang-cabang dan dedaunan yang mati tersapu, dan hembusan angin tiba-tiba bertiup, bersiul ke seluruh tempat. Bang! Pada saat berikutnya, serangan terkuat luo-ao langsung ditekan, dan bayangan pedang hijau pekat langsung hancur, meledak menjadi bola true essence yang tersebar seperti ampas tahu. Segera setelah itu, pancaran cahaya perak tidak mengurangi kekuatan serangannya, dan langsung menebas kepala luo-ao. Pupil luo-ao tiba-tiba menyusut hingga seukuran ujung jarum, dan wajahnya dipenuhi rasa ngeri yang kuat. Ledakan! Ledakan dahsyat sekali lagi terdengar di telinga semua orang, dan gelombang energi yang melonjak tak tertandingi sepenuhnya dibuang ke tubuh luo-ao, dan kekuatan mengerikan itu sebanding dengan serangan gunung. Seiring dengan seteguk darah yang besar, luo-ao langsung terbang keluar dari susunan tiang kayu dan jatuh dengan keras ke tanah. Kaka senior luo-ao. Beberapa siswa dari tim Yu Yi buru-buru bergegas untuk memeriksa situasi luo-ao, hanya untuk melihat bahwa luo-ao tidak memiliki sedikitpun penampilan bersemangat sebelumnya. Seluruh tubuhnya berlumuran darah, dan tidak diketahui apakah dia hidup atau mati. Satu langkah untuk menentukan hasilnya. Lebih baik dikatakan bahwa dia dikalahkan dalam satu gerakan. Dalam sekejap, wajah semua orang menunjukkan rasa ngeri dan takut yang kuat. Bahkan Chuhan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya secara diam-diam. Benar saja, dia layak menjadi orang nomor satu di daftar cabang bintang. Dengan kekuatan seperti itu, bahkan di antara banyak jenius mengerikan di seluruh kota kekaisaran, dia masih termasuk yang teratas. Dari awal hingga akhir, hanya butuh sekitar 10 detik hingga pertarungan berakhir. Sayap perak di belakang Jisian juga menghilang, dan dia terus mendarat di tanah. Huff, kamu bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Empat kata sederhana ini seperti tamparan keras di wajah Yu Yi dan yang lainnya. Baru pada saat inilah semua orang menyadari betapa besarnya kesenjangan antara tim Yu Yi dan tim Silan. Bagus, sangat bagus, seluruh wajah Yu Yi pucat karena marah. Dia mengepalkan tinjunya begitu keras hingga mengeluarkan suara pecah. Dia menekan amarah di dalam hatinya dan berteriak dengan suara yang dalam, ayo pergi. Hahaha, kakak senior Jisian menindas orang saat dia kembali. Semburan tawa hangat terdengar dari belakang alun-alun. Semua orang terkejut pada awalnya, lalu tanpa sadar mereka melihat ke arah itu, hanya untuk melihat sosok muda yang cerdas dan energi duduk di dahan pohon mepel besar di belakang alun-alun. Dia sedang bersandar di batang pohon dengan sehelai rumput menjuntai di mulutnya. Dia memiliki temperamen yang sembrono dan riang. Kakak senior Sao Yan, mata semua orang berbinar. Kakak senior Sao Yan, kamu sudah kembali juga. Keributan kembali terjadi di alun-alun. Sao Yan adalah seorang jenius yang menduduki peringkat kedua di star brand ranking. Mentor langsungnya adalah Song Cheng Lai, yang dikenal sebagai iblis singa. Haha, halo kakak-kakak. Sao Yan menyeringai dan melambaikan tangannya untuk menyambut semua orang. Senyumannya yang cerah dan hangat sangat ramah. Dibandingkan dengan Ji Sian, Sao Yan adalah tipe kebalikannya. Yang pertama lebih menyendiri dan sombong, sedangkan karakter Sao Yan mirip dengan Song Cheng Lai. Dia kasar dengan sisi baik. Cheng Ya, Ji Sian, Sao Yan. Para jenius yang bepergian keluar ini kembali satu demi satu, mengingatkan semua orang bahwa waktu kompetisi bela diri Akademi semakin dekat. Pada saat itu, pertarungan antara naga dan harimau akan terjadi di seluruh kota. Semua orang bisa melihat dengan jelas apakah itu penindasan atau bukan, Ji Sian sedikit mengangkat pandangannya dan menatap Sao Yan dengan penuh minat. Tetapi jika kamu tidak menyukainya, kita bisa berdebat. Aku tidak punya waktu luang untuk bertarung denganmu, jenius hebat Ji Sian. Aku hanya mengatakannya dengan santai, jangan dimasukkan ke dalam hati, hehe. Terserah kamu. Ji Sian tersenyum acuh tak acuh dan tidak berkata apa-apa lagi. Selanjutnya, dia turun dari formasi tiang kayu dan berjalan menuju Si Lan dan yang lainnya. Liu Yue, He Qing Yuan, Cheng Ya, dan yang lainnya mengelilinginya. Kakak senior Ji Sian, kupikir kamu akan terlambat sebulan. Kata Liu Yue. Haha, aku berhasil menembus tahap transformasi inti tingkat kelima lebih awal saat aku berada di luar, jadi aku kembali lebih awal. Ji Sian menjawab dengan santai, dan pandangannya beralih ke Si Lan. Guru, apakah kamu baik-baik saja hari ini? Mata indah Si Lan berputar saat dia melirik ke arah Ju Hen di dekatnya, dan bibir merahnya sedikit terbuka saat dia berbicara dengan nada tenang. Aku baik-baik saja. Gerakan kecilnya ini menyebabkan Ji Sian tertegun, dan dia mengalihkan pandangannya untuk melihat ke arah Ju Hen juga. Dia melirik ke samping dan berkata, ini seharusnya murid baru guru, Ju Hen, kan? Saya pernah mendengar tentang Anda dalam perjalanan ke sini. Bahkan seseorang seperti Wei Qing Fan dikalahkan olehmu. Jarang sekali. Nada suara Ji Sian relatif tenang, dan memberikan perasaan lembut. Namun, ketika Ju Hen bertemu dengan tatapan Ji Sian, dia merasakan ketajaman yang tak terlukiskan di kedalaman tatapan tenang Ji Sian. Ketajaman seperti ini membuat Ju Hen merasa sangat tidak nyaman. Namun, Ju Hen tidak mengungkapkan perasaan batinnya. Dia tersenyum sopan dan berkata, Kakak senior Ji Sian, kamu terlalu memujiku. Sebagian besar rumor di luar terlalu dilebih-lebihkan. Kakak senior, kamu tidak perlu menganggapnya serius. Haha, aku masih bisa membedakan mana yang benar dan yang salah. Kakak muda Ju Hen, kamu sangat cakep di usia yang begitu muda. Di masa depan, di bawah bimbingan guru Silan, saya yakin tidak akan butuh waktu lama bagi Anda untuk mencapai hal-hal besar. Percakapan mereka berdua membuat orang-orang di sekitar mereka semakin bingung. Sepertinya Ji Sian belum pernah memuji orang seperti ini sebelumnya. Apalagi selain sopan, ada perasaan yang tak terlukiskan. Apakah ini pertama kalinya mereka berdua bertemu? Mungkinkah mereka sudah saling kenal sebelumnya? Di sampingnya, Cheng Ia menyilangkan tangan di depannya dengan ekspresi tertarik. Pelajaran kultivasi hari ini berakhir di sini. Kamu bisa berkultivasi sendiri, Silan berkata dengan acuh tak acuh. Ya guru. Semua orang menganggup dan bersiap untuk berkemas dan bubar. Berlatihlah dengan baik, Silan dengan santai berkata kepada Chu Hen sambil berbalik untuk pergi. Chu Hen tersenyum dan menganggup. Saya mengerti. 163. Badai yang disebabkan oleh tumpukan hutan mepel dengan mudah diatasi dengan kembalinya Ji Sian. Kekuatannya berada di alam transformasi inti tahap kelima, dan dia memenuhi reputasinya sebagai orang nomor satu di prefektur Tensei. Hutan mepel. Di kedalaman hutan mepel yang tidak berpenghuni, daun mepel berwarna merah menyala menari-nari di langit, dan udara dipenuhi lapisan demi lapisan ombak yang kuat. Seorang pemuda tampan dengan tatapan penuh tekat sedang mengacungkan pedang hitam di tangannya. Itu adalah pedang dengan penampilan unik namun tidak kehilangan kekuatannya. Tubuh pedang hitam itu diukir dengan pola yang tampak seperti taring binatang buas. Ada sembilan gigi tajam di bagian belakang pedang, mengeluarkan aura tajam. Selama tiga bulan terakhir, Chu Hen akan melatih keterampilan pedangnya selama empat jam setiap sore. Terkadang, Si Lan juga memberinya petunjuk dari samping. Dia akan melatih keterampilan tombaknya di pagi hari, mempelajari keterampilan pedangnya di sore hari, dan mengembangkan rune dan energi reiki di malam hari. Selama tiga bulan terakhir, Chu Hen mengulangi hal yang sama setiap hari. Tentu saja ada kebosanan, tetapi merasakan peningkatan kekuatan di semua aspek, Chu Hen juga sangat senang. Berdengung. Desir. Limitless Fang menebas terus-menerus di udara, memicu lapisan demi lapisan gelombang pedang. Setiap daun mepel yang berada dalam jarak 10 meter dari Chu Hen langsung dihancurkan oleh sinar pedang yang mendominasi. Aura pedang yang melonjak bertahan di sekitar Chu Hen, dan jurang yang rapi muncul di tanah. Chu Hen hanya melatih keterampilan dasar pedang. Dalam kata-kata silan, segala sesuatu harus dimulai dari yang paling dasar. Hanya dengan meletakkan dasar yang kokoh maka masa depan akan lebih mudah. Tebasan pembelah angin. Teriak Chu Hen dan memegang gagang pedang dengan kedua tangan. Tubuh Limitless Fang bersinar dengan cahaya hitam, dan dengan tebasan, sinar pedang yang lebarnya lebih dari 10 meter menghantam pohon mepel di depannya dengan aura yang tak terhentikan. Bang. Serpihan kayu beterbangan ke segala arah, dan gelombang kejut menyebar. Pohon itu langsung terbelah menjadi dua. Di tanah di antara keduanya, jurang yang dalam dan sempit muncul di samping kaki Chu Hen. Fiuh! Chu Hen menghela nafas dalam-dalam, dan aura di sekitar tubuhnya menarik kembali. Kemudian, dia menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin, jangan licik. Karena kamu di sini, kenapa kamu tidak menunjukkan dirimu? Hehehe! Berdengung. Ditemani dengan cibiran sembrono, hembusan angin kencang menyapu Chu Hen. Tekanan yang melonjak itu seperti arus deras yang mengamuk. Seberkas cahaya biru menyapu dan terbang langsung menuju Chu Hen. Pupil Chu Hen memantulkan aliran cahaya yang masuk, tapi dia tetap tidak bergerak. Bang! Kotoran beterbangan kemana-mana dan batu beterbangan kemana-mana. Di kaki Chu Hen, sekali lagi ada jurang selebar 10 meter di tanah. Asap putih samar beterbangan di permukaan tanah yang telah direnovasi. Wajah Chu Hen tidak bisa membantu tetapi menjadi dingin. Kemudian, seorang pemuda dengan senyum menggoda perlahan keluar dari balik pohon mepel. Chu Hen sedikit mengernyit dan berkata dengan dingin, itu kamu. Yang mengejutkan Chu Hen, orang yang datang adalah Cheng Ya. Seseorang memintaku untuk memberitahumu, Cheng Ya menyipitkan mata ke arah Chu Hen dan berkata dengan santai, lebih baik kamu menjauh dari mentor Silan, terutama secara pribadi. Jangan tinggal bersamanya. Menjauhlah dari mentor Silan. Chu Hen tidak bisa menahan senyum sembrono. Apakah Jisian memintamu untuk datang? He he, senang sekali kamu mengetahuinya. Jadi begitu. Chu Hen tiba-tiba mengerti. Pantas saja Jisian memandangnya dengan aneh sebelumnya. Ternyata masalahnya ada di sini. Ternyata Jisian dari dulu naksir Silan. Tentu saja ini tidak aneh. Itu terlalu normal. Ada banyak orang yang menyukai Silan, begitu banyak sehingga tidak mungkin dihitung. Meskipun Silan adalah mentor inti di prefektur Tensei, dia tidak jauh lebih tua dari para siswanya. Belum lagi tidak ada hal seperti itu, kalaupun ada, yang paling banyak adalah cinta antara kakak perempuan dan adik laki-laki. Jisian ingin bersaing demi kebaikan Chu Hen. Tidak salah jika dikatakan bahwa dia ingin bersaing dengan mentor Silan. Namun, Chu Hen tidak peduli sama sekali. Dia menjawab dengan acu-ta'acu, jangan menaruh pikiran terlalu percaya diri padaku. Aku tidak tertarik bersaing dengannya untuk mendapatkan bantuan di depan mentor Silan. Heh, kamu bisa mengatakan apapun yang kamu mau. Namun, aku mendengar beberapa dari mereka berkata bahwa guru Silan sangat menghargaimu. Awalnya, pelajarannya diadakan setiap lima hari sekali, tetapi karena kamu, pelajaran itu menjadi sekali setiap lima hari. Dua hari, juga, ku dengar pedang di tanganmu diberikan kepadamu oleh mentor Silan. Heh, Chu Hen mencibir, kamu sudah mendengar cukup banyak. Tapi apa hubungannya ini denganmu? Chu Hen benar-benar tidak tahan dengan sikap Cheng Ya yang arogan dan angkuh. Terutama ketika pihak lain tidak mengatakan apa-apa dan langsung menunjukkan kekuatan pada Chu Hen. Hal ini membuat Chu Hen tidak mampu menunjukkan sedikitpun sikap dan nada yang baik. Huff, Anda memang cukup sombong dan angkuh. Namun, saya harus mengingatkan Anda bahwa mereka yang melawan kakak senior Jisian di rumah bela diri bintang surgawi tidak akan memiliki akhir yang baik. Nada bicara Cheng Ya menjadi lebih dingin. Pada saat yang sama, aura kuat dilepaskan dari tubuhnya dan menekan Chu Hen. Apakah kamu tahu orang seperti apa yang paling aku benci? Chu Hen tidak takut. Matanya yang dalam menunjukkan sinar dingin. Jenis pertama adalah orang yang merasa benar sendiri dan tidak tahu bagaimana menulis kata rasa hormat. Jenis kedua adalah orang yang mengandalkan kekuatan tuannya. Kebetulan, Anda memiliki keduanya. Kamu mendekati kematian. Ekspresi Cheng Ya langsung menjadi sangat pucat. Aura yang melonjak menyapu, menyebabkan lapisan cabang dan daun kering di tanah terangkat. Detik berikutnya, bola cahaya biru keluar dari tubuh Cheng Ya dan bergegas menuju Chu Hen. Dalam proses bergerak dengan kecepatan tinggi, cahaya biru seketika menjelma menjadi bayangan serigala ganas. Itu agresif dan perkasa. Mata Chu Hen menjadi dingin. Dengan jentikan pergelangan tangannya, sinar dingin berkedip dan limitless Fang menelan dan mengeluarkan cahaya hitam pekat. Momentumnya meningkat dan pedangnya jatuh. Bang! Cahaya pedang yang menakutkan tiba-tiba memotong hantu serigala biru itu menjadi beberapa bagian, dan gelombang kejut yang dahsyat menyebar hingga puluhan meter. Cabang-cabang dan dedaunan pohon mepel di sekitarnya berdesir dan tumbang. Udara dipenuhi suara ombak, dan banyak daun serta ranting yang berguguran di tanah hancur menjadi bubuk. Tanpa menunggu Cheng Ya melancarkan serangan lagi, Chu Hen memegang pedangnya secara diagonal dan aura mendominasi yang menakjubkan muncul. Kalau kamu berani bergerak lagi, aku pastikan darahmu berceceran di tempat. Anda! Wajah Cheng Ya berubah. Dia melihat jimat sudah muncul di tangan Chu Hen yang lain. Kekuatan ekstrim yang tidak jelas dan kejam dilepaskan darinya. Huff! Jangan bilang kamu hanya tahu cara mengandalkan kekuatan jimat tingkat tinggi. Itu masih lebih baik daripada kamu mengandalkan kekuatan tuanmu. Chu Hen mengejek dengan terus terang. Segera pergi dari hadapanku. Wajah Cheng Ya berubah lagi dan lagi. Sungguh tidak sedap dipandang. Awalnya, dengan budidaya tahap transformasi inti setengah langkah, mudah baginya untuk menindas Chu Hen. Namun, kekuatan jimat tingkat tinggi tidak memungkinkan dia untuk mengabaikannya. Kamu yang memintanya. Ketika saatnya tiba dan kamu tidak dapat bertahan hidup di prefektur Tensei, jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu. Huff! Cheng Ya dengan keras meninggalkan ucapan kejam. Dia mengayunkan lengan bajunya dengan marah dan berbalik untuk pergi. Melihat sosok pihak lain yang menghilang di hutan, wajah Chu Hen juga tidak sedap dipandang. Dia tidak bermaksud menimbulkan masalah. Tapi dia tidak takut akan masalah. Bahkan jika Jisian adalah orang nomor satu di prefektur Tensei, selama dia menindasnya, Chu Hen pasti tidak akan ragu untuk memberikan tombak penghukum iblis. Setengah jam kemudian, ketika Chu Hen kembali ke kediamannya, Mu Feng dan Lei Zhen tidak ada di kamar. Baru-baru ini, keduanya rukun. Mereka sedekat saudara kandung. Tentu saja, Lei Zhen masih bersikap sopan terhadap Chu Hen. Dia tidak seperti Mu Feng yang akan melontarkan omong kosong begitu saja. Di dalam ruangan, Chu Hen mulai mengulangi kultivasi sebelumnya. Dia melepaskan energi Reiki dan menggabungkan Divine Sense-nya ke dalam istana niwan miliknya. Di ruang redup, pohon muda setinggi hampir 2 meter bersinar dengan cahaya perak dan emas yang menyelaukan. Dibandingkan dengan benidau yang baru bertunas 3 bulan lalu, benidau kini telah tumbuh menjadi pohon jalanan. Kekuatan energi Reiki 10 kali lebih kuat dari sebelumnya. Sekarang, alam prasasti Chu Hen telah mencapai alam prasasti dasar kelas 9. Dia hanya berjarak satu langkah dari alam prasasti menengah. Meski hanya tinggal satu langkah lagi, tidak mudah untuk melewati langkah ini. Namun, begitu dia memasuki alam prasasti menengah, pohon jalanan dapat tumbuh hingga lebih dari 10 meter, dan kekuatan energi Reiki juga akan meningkat pesat. Berdengung. Segera, Chu Hen mengangkat tangannya dan menempelkan telapak tangannya satu sama lain. Jejak energi primordial sejati mengalir keluar seperti tetesan dan dengan cepat berkumpul, berubah menjadi Rune yang jernih. Rune ini berwarna merah menyala dan cerah seperti kaca. Itu memancarkan gelombang udara yang sangat panas. Rune ini adalah raging fire Rune. Dalam 3 bulan terakhir, Chu Hen tidak pernah malas mempelajari Rune. Kemudian, sambil berpikir, sigil api mengamuk menghilang, dan lambang putih lainnya samar-samar muncul. Setelah itu, Chu Hen berhasil memadatkan beberapa Rune lagi satu demi satu. Setelah 3 bulan berkultivasi tanpa henti, efeknya terlihat jelas. Siapa? Siapa? Heavenly Thunder Rune berwarna perak bersinar dengan lengkungan yang indah. Busur petir menempel di telapak tangan Chu Hen, memancarkan kekuatan aktif dan manik. Melihat Heavenly Thunder Rune di depannya, Chu Hen tidak bisa tidak memikirkan apa yang dikatakan Cheng Ya tadi. Dia hanya bisa mengandalkan kekuatan jimat spiritual tingkat lanjut. Huh, meskipun aku tidak menggunakan jimat spiritual tingkat lanjut, mengapa aku harus takut padamu? Mata Chu Hen menyipit. Dia tidak menempatkan Cheng Ya di dalam hatinya, tetapi kata-kata jisian menyebabkan Chu Hen tidak punya pilihan selain memperlakukannya dengan serius. Segera, Chu Hen tidak memikirkan hal lain. Energi primordial sejati di telapak tangannya berubah, dan Rune pengumpul roh terkondensasi. Dalam sekejap, kekuatan spiritual langit dan bumi yang tak ada habisnya melonjak ke dalam tubuh Chu Hen. Pada saat yang sama, dua kristal primordial kelas atas muncul di telapak tangannya. Kekuatan batin yang kaya melonjak dan terbagi menjadi dua bagian. Yang satu pergi ke Laut Ki dengan dantiannya, dan yang lainnya ke Istana Pil Lumpur di otaknya. Kompetisi seni bela diri seluruh sekolah. Masih ada dua bulan lagi. Wei King Fan. 164. Distrik Barat Prefektur Tensei. Ada sebuah alun-alun luas di tengah danau di sini, dan air mengalir mengelilingi alun-alun tersebut. Jembatan lengkung yang luas dan megah melintasi sungai dari selatan yang lebarnya lebih dari 10 meter dan mencapai alun-alun di tengah danau. Di pagi hari, Chu Hen menemani Li Huye, Zhou Lu, He King Yuan, dan yang lainnya ke alun-alun ini. Ini adalah misi yang diberikan silan kepada mereka kemarin, dan mereka harus mengalahkan setidaknya 20 lawan dalam formasi pembunuhan ilusi. Ini pertama kalinya aku datang ke formasi pembunuhan ilusi. Kakak senior King Yuan, bagaimana rasanya di dalam formasi? Li Huye sedikit berharap dan sedikit gugup. He King Yuan tersenyum dan menjawab, formasi pembunuhan ilusi adalah formasi roh yang prefektur Tensei mengundang tiga ahli prasasti tingkat tinggi dari kota kekaisaran untuk dibentuk bersama. Untuk membangun formasi ini, akademi menghabiskan sejumlah besar sumber daya dan sumber daya keuangan. Hanya batu kristal asal bermutu tinggi saja yang jumlahnya lebih dari 5 juta. Apa, 5 juta batu kristal asal bermutu tinggi? Li Huye tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap. Bahkan Chu Hen tidak bisa membantu tetapi menyempitkan matanya, dan ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Benar, selain material berharga lainnya, total biaya dari formasi pembunuhan ilusi ini hampir 10 juta batu kristal asal bermutu tinggi, He King Yuan juga menghela nafas. Ketika formasi pembunuhan ilusi ini dibangun, rumah bela diri berada pada puncaknya. Tujuannya adalah untuk melatih kemampuan siswa dalam melawan dan membunuh musuhnya. Ketika formasi pembunuhan ilusi diaktifkan, para siswa yang berada dalam formasi tersebut akan memasuki ilusi. Akan ada berbagai macam lawan dalam ilusi. Derajat realitasnya hampir persis sama dengan kenyataan, seperti bertarung dengan musuh. Pada kenyataannya, mata Li Huye berbinar, dan kemudian dia bertanya, Saudara senior King Yuan, karena akademi memiliki formasi yang bagus, mengapa kita pergi ke pegunungan danos surga untuk berlatih? Kita bisa tetap berada di formasi pembunuhan ilusi dan berlatih. Menurutmu itu cukup sederhana. Li Huye memutar matanya ke arahnya. Tidak peduli seberapa nyata ilusi itu, itu tetaplah ilusi. Meskipun kamu akan terluka dalam formasi pembunuhan ilusi, kamu dapat memilih untuk mundur ketika hidupmu dalam bahaya. Namun kenyataannya, ketika Anda menghadapi situasi yang mengancam jiwa, kemana Anda harus mundur? Saya mengerti, kakak senior. Li Huye menjawab dengan lemah. Mereka tidak bisa menahan senyum satu sama lain dan menggelengkan kepala. Aku sedikit penasaran, Chu Han, yang selama ini diam, tiba-tiba berbicara. Hem, semua orang memandangnya dengan heran. Pada masa kejayaannya, Prefektur Tensei adalah rumah bela diri terbaik di ibu kota kekaisaran. Bagaimana bisa sampai menjadi seperti itu? Chu Han menyuarakan kebingungan di hatinya. Sejujurnya, para guru dari rumah bela diri bintang surgawi tidaklah buruk. Si Lan, Sadoles, Song Chengli, dan seterusnya. Mereka tidak kekurangan instruktur yang luar biasa. Tidak hanya itu, mereka juga memiliki susunan tiang kayu, susunan pembunuhan ilusi, dan fasilitas lainnya. Masuk akal untuk mengatakan bahwa meskipun mereka ditekan oleh akademi lain, tidak mungkin mereka berada di bawah. Namun, begitu Chu Han menanyakan pertanyaan ini. Semua orang saling memandang seolah-olah sedang melihat monster, dan mereka semua tercengang. Apa yang salah? Chu Han merasa sedikit tidak nyaman dipandangi oleh semua orang. Itu, apakah kamu benar-benar tidak tahu atau kamu pura-pura tidak tahu? Zoulu bertanya ragu-ragu. Apa maksudmu sungguh atau tidak? Namun, melihat kebingungan di wajah Chu Han, semua orang saling memandang. Kemudian, Zoulu berkata dengan hati-hati, orang yang benar-benar menindas prefektur Tensei bukanlah rumah bela diri di ibu kota kekaisaran, tetapi orang dengan otoritas tertinggi di dinasti bintang suci. Orang dengan otoritas tertinggi. Keluarga kerajaan, murid Chu Han menyusut. Mereka tidak mengatakan apa-apa, menandakan bahwa mereka setuju. Apa yang sedang terjadi? Zoulu merenung sejenak, ragu-ragu, dan masih menjawab, saat itu, prefektur Tensei makmur, dan banyak orang jenius berkumpul di sana. Ada seorang pemuda bernama, Gutong, yang secemerlang bintang. Itu tidak akan terjadi. Berlebihan untuk mengatakan bahwa dia adalah orang nomor satu di antara generasi muda di ibu kota kekaisaran. Gutong sangat berbakat dan pekerja keras. Namun, surga iri padanya. Gutong menaruh dendam pada seseorang yang memiliki latar belakang kuat. Karena marah, Gutong membunuh orang itu. Setelah itu, keluarga orang tersebut membawa orang-orang ke prefektur Tensei dan meminta kepala sekolah Jiang untuk menyerahkannya. Kepala sekolah Jiang juga orang yang berterus terang. Dia mengira Gutong tidak bersalah dan menolak menyerahkannya. Pada akhirnya, masalah ini menjadi semakin besar dan akhirnya membuat keluarga kerajaan waspada. Setelah banyak koneksi, keluarga kerajaan akhirnya berdiri di sisi keluarga orang yang terbunuh dan memerintahkan prefektur Tensei untuk menyerahkan Gutong. Menghadapi tekanan dari keluarga kerajaan, kepala sekolah Jiang tetap ingin melindungi Gutong. Oleh karena itu, dengan bantuan banyak teman baiknya, dia diam-diam mengirim Gutong keluar dari ibu kota ke kaisaran. Ketika Gutong melarikan diri, keluarga kerajaan secara alami melampiaskan kemarahan mereka pada prefektur Tensei. Namun, karena tidak ada bukti jelas yang membuktikan bahwa Gutong dibebaskan oleh kepala sekolah Jiang, keluarga kerajaan tidak dapat memaksakan hukuman. Bagaimanapun, prefektur Tensei seperti matahari di siang hari di ibu kota ke kaisaran saat itu. Namun, bisa dibayangkan akibat melawan keluarga kerajaan. Akibatnya, di permukaan dan dalam bayang-bayang, segala macam penindasan terjadi satu demi satu. Setelah beberapa tahun, prefektur Tensei akhirnya jatuh ke kondisi seperti ini. Setelah mendengar cerita Zoulu, Cu Hen juga menggelengkan kepalanya dalam hati. Mungkinkah penguasa saat ini begitu tidak masuk akal? Yang berkuasa saat ini bukanlah yang mulia kaisar, melainkan permaisuri ilahi. Zoulu, He King Yuan langsung meneriakinya dari samping. Zoulu menciutkan lehernya ke belakang, langsung menyadari bahwa dia telah berbicara terlalu banyak. He King Yuan menatap Cu Hen, Zoulu, dan Li Huye, nadanya masih agak serius. Untuk masalah seperti ini, tidak apa-apa bagi kami, saudara-saudari bela diri, untuk menganggapnya sebagai lelucon. Tidak perlu menyelidikinya terlalu dalam. He King Yuan relatif adalah orang yang bijaksana dan berpandangan jauh ke depan, dan dia juga memiliki kepribadian yang berhati-hati. Dia tahu apa yang bisa dikatakan dan apa yang tidak bisa dikatakan di ibu kota. Zoulu masih cukup muda dan belum pernah melakukan kontak dengan banyak hal, jadi mulutnya sedikit tidak terkendali. Cu Hen tersenyum tipis. Saya mengerti, senior King Yuan. En, ayo pergi. Hari ini adalah waktu pembukaan putaran pertama Grand Array of Illusions and Deat. Segera, semua orang mempercepat langkahnya, menyeberangi jembatan lengkung, dan tiba di Alun-Alun di tengah danau. Diameter persegi di tengah danau melebihi 1 km, dan luasnya bisa dibilang lumayan luas. Di Alun-Alun, ada platform tinggi dengan tangga yang secara bertahap bertambah tinggi. Konstruksi platform tinggi itu sangat indah, ditumpuk dengan batu giok putih. Tingginya sekitar 2 meter, dan panjang serta lebar platform melebihi 100 meter. Bentuknya persegi. Di platform persegi, ada 4 pilar batu giok yang mengjulang tinggi. Pilar batu giok terletak di keempat sudut, dan setiap pilar batu giok tingginya sekitar 30 meter. Jimat yang indah dan rumit diukir di atasnya. Empat pilar batu giok itu disebut, Batu Giok Roh. Mereka digunakan untuk mengumpulkan ki-spiritual langit dan bumi untuk pengoperasian susunan besar ilusi dan kematian. Harga setiap batu giok roh melebihi 1 juta batu bermutu tinggi. Kristal primal. He King Yuan menjelaskan kepada Chu Hen dan yang lainnya untuk meredakan suasana canggung. Satu batu giok roh berharga lebih dari 1 juta kristal primal bermutu tinggi. Chu Hen langsung merasa bahwa dia telah menjadi orang yang sangat miskin lagi. Ternyata lebih dari seribu kristal primal bermutu tinggi yang dimilikinya bahkan tidak sebanding dengan harga batu giok roh. Saat ini, 2 hingga 300 orang telah berkumpul di bawah platform persegi. Setiap hari, orang-orang yang datang ke sini menunggu untuk menggunakan Grand Array of Illusions and Dites akan membentuk antrean panjang. 4 orang yang bertanggung jawab atas pengoperasian Grand Array of Illusions and Dites berdiri di bawah tangga. Salah satunya sebenarnya adalah salah satu instruktur senior yang memimpin tim dari Pegunungan Tianqi, Rosan. Ketika mereka pergi ke Pegunungan Tianqi untuk pelatihan, instruktur inti Silan memimpin tim, dan 2 instruktur senior, Zuomo dan Rosan, membantu mereka. Kemudian, karena tim harus pergi ke kota Saint-Bel secara terpisah, Silan memerintahkan Rosan untuk membawa kembali siswa yang terluka dan siswa yang tidak mau pergi ke kota Saint-Bel terlebih dahulu. Mengapa instruktur Rosan ada di sini? Zoulu bertanya dengan santai. Arai besar ilusi dan kematian bukanlah susunan jimat biasa. Ketika sedang beroperasi, seorang instruktur senior harus ada di sini untuk mengelolanya. Instruktur senior bergiliran bertugas, jelas Liu Yue. Chu Hendan yang lainnya mengangguk. Fakta bahwa seorang instruktur senior bertanggung jawab atas susunan tersebut sudah cukup untuk menunjukkan bahwa susunan besar ilusi dan kematian tidak biasa. Kemudian, di bawah pimpinan Heqing Yuan, Chu Hendan yang lainnya tidak berbaris di belakang. Sebaliknya, mereka berjalan langsung ke anak tangga paling bawah di depan. Instruktur Rosan, Heqing Yuan berkata dengan sopan. Anda di sini. Rosan tersenyum kecil. Instruktur Silan sudah memberitahuku. Kamu bisa masuk ke dalam arai terlebih dahulu. Ketika waktunya habis, besiaplah untuk memulai. Terima kasih. Di tengah suara iri dan berisik dari kerumunan, Heqing Yuan, Liu Yue, Chu Hend, Li Huye, dan Zoulu berjalan ke platform persegi terlebih dahulu. Kenapa kamu memotong garisnya? Bahkan jika Anda adalah murid instruktur Silan, Anda tidak dapat melakukan ini. Diam. Tahukah Anda bahwa instruktur Inti hanya dapat merekomendasikan beberapa tempat setiap bulannya? Saya benar-benar tidak tahu. Salahkan dirimu sendiri karena tidak rapi dan rapi. Kamu tidak bisa menjadi murid langsung dari instruktur Inti. Kamu sedang membicarakan aku, tapi bukankah kamu juga sama? Ada keributan di antara kerumunan. Ada banyak siswa yang harus menggunakan Grand Array of Illusions and Deat setiap hari. Selama sebulan, mereka bahkan tidak bisa berlatih sekali atau dua kali. Oleh karena itu, pihak Akademi menetapkan bahwa siswa berprestasi akan diberikan perlakuan yang lunak. Instruktur Inti bertanggung jawab untuk merekomendasikan tempat. Mereka yang mendapat rekomendasi tidak perlu mengantri dan bisa langsung masuk ke Grand Array of Illusions and Deat. Meskipun ini tidak adil bagi siswa biasa, tidak ada keadilan mutlak di dunia ini. Yang kuat didukung oleh orang lain, sedangkan yang lemah hidup biasa-biasa saja. Ini adalah fakta yang tidak terbantahkan dimanapun itu berada. Mengikuti yang lain ke platform tinggi, Chuhen segera merasakan fluktuasi energi yang tidak jelas di udara. Fluktuasi ini berasal dari tingkat pertahanan Grand Array of Illusions and Deat. Bagaimanapun, Akademi telah menghabiskan banyak uang untuk membangun susunan ini. Kemampuan bertahannya harus sempurna. Bahkan ahli top dari Void Piercing Realem tidak dapat dengan mudah menghancurkan tempat ini. Membawa sedikit rasa ingin tahu dan sedikit kegembiraan, tatapan Chuhen menyapu Pilar Roh Giok yang terpisah di empat sudut. Ketika dia melihat mesin terbang yang indah dan misterius di Pilar Roh Giok, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. 165. Prasasti Rune ini adalah Melihat Prasasti Rune yang diukir pada empat Pilar Giok spiritual, Chuhen tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Hanya dengan pandangan sekilas, dia benar-benar mengenali semua Prasasti Rune yang terukir di atasnya. Apa yang diwakili oleh setiap Rune? Apa gunanya? Efek seperti apa yang akan terbentuk setelah mereka disusun bersama? Chuhen mengetahui semuanya hanya dengan pandangan sekilas. Jika masalah ini menyebar, banyak orang mungkin akan terkejut sampai mati. Kita harus tahu bahwa formasi pembunuhan ilusi ini dibentuk bersama oleh tiga master Rune tingkat lanjut yang cukup terkenal di ibu kota Kekaisaran. Prasasti Rune pada empat Pilar Giok spiritual juga diukir oleh mereka. Bagi orang awam, teknik penyusunan Rune di dalamnya pasti merupakan rahasia yang tidak diturunkan. Namun, seorang siswa baru dari prefektur Tensei dapat memahami arti dari buku rahasia Rune ini. Bagaimana mungkin orang tidak kaget? Tentu saja, memahaminya adalah satu hal, tetapi Chuhen tidak mungkin menyingkat dan mengukir Rune ini. Setidaknya, dengan standar Chuhen saat ini sebagai Rune Master, dia hanya bisa menyelesaikan pengaturan Rune dasar. Pengetahuan yang dia kuasai secara alami berasal dari konten yang terkandung dalam Roh Artefak Illusionari Spirit Bell. Gemuruh. Saat ini, keributan datang dari bawah panggung. Dari kerumunan yang telah berpisah, seorang gadis muda yang lembut dan anggun dengan wajah cantik berjalan mendekat dengan langkah ringan. Bai Yu Yue. Chuhen mengangkat alisnya sedikit. Jika Mu Feng ada di sini, dia mungkin akan senang dan tergila-gila padanya. Bai Yu Yue memiliki wajah yang anggun dan murni, membuat orang merasa bahwa dia selembut air dan jinak seperti anak kucing. Namun, bukan itu masalahnya. Di bawah penampilannya yang lembut, dikatakan bahwa dia memiliki temperamen yang sangat buruk. Mengenai hal ini, Chuhen tidak dapat memverifikasinya. Namun, dari cinta dan benci, di mata orang-orang di sekitarnya, dia tahu bahwa hal tersebut bukannya tidak berdasar. Bai Yu Yue dan tutor Rosan bertukar beberapa kata sebelum mereka melangkah ke panggung formasi pembunuhan ilusi. Kakak senior Yu Yue, He King Yuan dan yang lainnya menyapanya dengan sopan. Bai Yu Yue mengangguk sedikit. Setelah memberi isyarat kecil, dia menunggu di sampingnya sendirian. Sudah hampir waktunya untuk membuka arai. Orang-orang yang mengantri di bawah mulai menaiki tangga satu demi satu di bawah bimbingan mentor Rosan. Direkomendasikan agar siswa yang basis budidayanya lebih rendah dari peringkat 3 alam pembukaan elemental tidak berpartisipasi dalam pelatihan formasi pembunuhan ilusi, kata Rosan sambil membuat catatan sederhana. Semua siswa tidak bisa menunggu lebih lama lagi, dan wajah mereka dipenuhi kegembiraan. Segera, lebih dari 50 orang berkumpul di atas panggung. Setiap kali formasi pembunuhan ilusi diaktifkan, jumlah orang akan dikendalikan antara 50 hingga 60. Berdengung. Wow, kakak senior Ji Xian ada di sini. Ada juga saudara magang senior, Shao Yan. Aku tidak bertemu mereka selama beberapa bulan, tapi aura mereka menjadi jauh lebih kuat. Di tengah seruan tersebut, semua orang melihat kedua arah yang berbeda. Di satu sisi adalah Ji Xian, yang memiliki temperamen luar biasa dan sikap anggun. Wajah tampannya membuat hati banyak siswi berdebar, menyebabkan mereka memperlihatkan ekspresi malu-malu. Di belakang Ji Xian ada Cheng Ya, Bian Hong, Wu Zhe, dan beberapa lainnya. Di sisi lain, Shao Yan berjalan sendirian. Dia memiliki senyuman riang dan riang di wajahnya, membuatnya terlihat sangat ramah. Mentor Rosan, apakah masih ada kursi? Shao Yan tersenyum hangat. Rosan kembali menatap orang-orang di atas panggung, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, paling-paling, satu orang lagi bisa naik. Satu orang. Shao Yan merentangkan tangannya dan mengangkat bahu. Dia berkata kepada Ji Xian, yang tidak jauh dari situ, ada lebih banyak orang, jadi kamu harus menunggu ronde berikutnya. Ji Xian tersenyum acuh-ta'acuh. Bagaimana kalau aku bilang tidak? Lalu bagaimana jika aku bersikeras mendapatkan kursi ini? Kalau begitu kamu bisa mencobanya. Semua orang yang hadir mau tidak mau mengambil beberapa langkah mundur ketika mereka melihat ini. Jika mereka berkelahi, mereka mungkin akan terlibat juga. Tentu saja mentor Rosan yang bertanggung jawab atas manajemen tentu saja tidak akan membiarkan hal seperti itu terjadi. Dia buru-buru menghentikan mereka berdua dan berkata, kalian berdua harus berhenti bertarung. Formasi pembunuhan ilusi didasarkan pada standar keseluruhan siswa dalam formasi. Jika kalian berdua berpartisipasi, saya khawatir itu akan terjadi. Tingkatkan kesulitan formasi. Setelah ronde ini, aku akan mengaktifkan formasi pembunuhan ilusi untuk kalian berdua saja. Aktifkan formasi pembunuhan ilusi untuk Jisian dan Sao Yan sendirian. Semua orang menggelengkan kepala dan mendesah kagum. Orang jenius selalu menikmati hak istimewa. Terhadap usulan Rosan, tidak ada satupun siswa yang hadir yang keberatan. Sao Yan tersenyum. Kalau begitu kita akan melakukan apa yang dikatakan mentor Rosan. Senyuman lucu muncul di wajah Jisian. Di belakangnya, Cheng Ya berjalan ke depan sambil tersenyum. Karena itu masalahnya, serahkan kursi terakhir padaku. Rosan menganggup dan tidak mengatakan apapun lagi. Cheng Ya segera berjalan ke atas panggung dan langsung menuju He King Yuan, Liu Yue, dan yang lainnya. Karena mereka semua adalah murid langsung dari mentor Silan, hubungan mereka secara alami lebih baik daripada yang lain. Tentu saja tidak semua orang seperti itu. He he, kakak muda Chu Han, kita bertemu lagi, kata Cheng Ya sambil tersenyum aneh. Chu Han mengabaikannya, seolah dia tidak mendengarnya. Cheng Ya berpikir sebaliknya. Saudara muda Chu Han, dalam formasi pembunuhan ilusi ini, tidak perlu menggunakan jimat roh bermutu tinggi itu. Kamu harus berhati-hati. Terima kasih atas pengingatmu, kakak senior Cheng Ya. Aku akan mengingatnya, jawab Chu Han dengan nada acuh-ta'acuh. Melihat mereka berdua seperti ini, He King Yuan, Li Huye, dan yang lainnya tercengang. Apa yang sedang terjadi? Keduanya baru saling kenal beberapa hari, lalu mengapa mereka berselisih satu sama lain? Sebelum semua orang mengetahui apa yang sedang terjadi, suara mentor Rosan terdengar. Semuanya sudah siap, formasi pembunuhan ilusi akan segera diaktifkan. Karena ini adalah pertama kalinya beberapa dari kalian berpartisipasi dalam pelatihan formasi pembunuhan ilusi, izinkan saya memberi kalian pengenalan singkat. Setelah formasi pembunuhan ilusi diaktifkan, kalian semua akan jatuh ke dalam ilusi. Di dalam, kalian akan menghadapi segala macam lawan, termasuk binatang iblis dan manusia. Penting untuk disebutkan bahwa kalian juga akan terluka dalam ilusi, dan luka-luka akan terbawa ke dunia nyata. Jadi, jika nyawamu dalam bahaya atau kamu tidak dapat bertahan lagi, segeralah mundur dari ilusi tersebut. Cara mundurnya sangat sederhana. Kumpulkan kekuatan batin sejati Anda di titik akupuntur gelabela Anda, dan Anda akan dapat memutuskan hubungan dengan formasi tersebut. Apakah ada yang punya pertanyaan? Tidak. Semua orang menjawab serempak. Rosan menganggup dan segera berjalan menuju tablet batu setinggi 2 meter di samping tangga. Tablet batu itu berwarna giyok, dan juga terbuat dari giyok roh. Pola yang indah dan rumit menutupi permukaan tablet, dan terdapat alur melingkar di tengah tablet batu. Di bawah pengawasan semua orang yang hadir, Rosan mengeluarkan piring bundar emas. Piring bundar itu memiliki lampu-lampu perak yang berkedip-kedip di atasnya, dan itu sangat indah. Pelat bundar ini adalah kunci untuk mengaktifkan formasi pembunuhan ilusi. Rosan dengan terampil menempatkan pelat bundar itu ke dalam alur pada tablet batu. Detik berikutnya, gelombang energi aneh langsung dilepaskan dari tablet batu. Cahaya perak yang mengalir bermekaran seperti kilat, dan segera setelah itu, empat pilar giyok roh di empat sisi platform tinggi juga bersinar dengan cahaya kemasan yang sangat terang. Hua! Banyak siswa di bawah panggung yang menunjukkan ekspresi terkejut di wajah mereka. Empat pilar giyok roh yang tingginya lebih dari 30 meter diselimuti cahaya kemasan, dan pola jimat misterius di pilar itu dengan cepat menyala seperti kilat. Sepertinya keempat pilar giyok roh ini adalah logam dewa yang berasal dari istana surgawi. Gemuruh! Aura yang sangat kuat menyapu seluruh panggung, dan pola jimat yang bersilangan memancarkan cahaya cemerlang. Dalam sekejap, cahaya kemasan pekat dengan cepat berkumpul di permukaan platform, dan menyelimuti seluruh platform tinggi. Diperon, Chuhen, Zoulu, Lihuie, dan yang lainnya sangat terkejut. Selain itu, pola jimat yang cemerlang muncul di tanah di bawah kaki mereka, dan pola jimat itu praktis tersebar di seluruh platform. Semua orang di platform dapat dengan jelas merasakan energi yang kuat dan aneh mengalir ke arah mereka. Berdengung! Cahaya putih menyilaukan menyala, dan lingkungan di depan semua orang langsung mengalami perubahan besar. Apa yang muncul di depan Chuhen adalah ruang yang gelap. Di kejauhan, ada gunung, sungai, dan bahkan kota. Tapi semuanya redup dan kabur, dan tampak dalam keadaan aneh dan terdistorsi. Langit di atas kepala mereka diselimuti awan gelap, dan bulan sabit memancarkan cahaya merah suram. Angin dingin yang suram dirasa dingin yang menusuk tulang dan tak terlukiskan. Tidak jauh dari Chuhen, Li Huye, He Kingyuan, Zoulu, dan yang lainnya berjarak sekitar 50 meter darinya. Wajah semua orang masih dipenuhi dengan kehati-hatian dan kesungguhan. Kalian semua, hati-hati. Musuh akan segera muncul. He Kingyuan memperingatkan dengan suara rendah. Wuss! Saat dia berbicara, pedang tajam muncul di tangan He Kingyuan. Sementara itu, senjata muncul di tangan Bai Yu Yue, Liu Yue, Cheng Ya, dan yang lainnya satu demi satu. Ini, Chuhen terkejut pada awalnya, tapi dia segera mengerti. Dalam ilusi ini, dia bisa memanggil senjata yang biasa dia gunakan sesuai keinginannya sendiri. Pembunuh Iblis, Chuhen baru saja hendak memanggil tombak pembunuh Iblis, tetapi setelah berpikir, dia memfokuskan pikirannya, dan pedang hitam tajam muncul di tangannya. Dengeng dengungan. Tidak lama kemudian, gelombang energi aneh menyerang mereka. Bayangan abu-abu kabur muncul di depan mereka masing-masing. Bayangan itu dengan cepat memadat, dan di saat berikutnya, binatang Iblis yang ganas muncul di depan semua orang. Mengaum. Membunuh. Raungan binatang mengerikan dan teriakan pertempuran penonton segera saling tumpang tindih. Di depan Chuhen ada beruang ganas setinggi 5 meter. Aura yang mengamuk itu, serta bau menyengat yang keluar dari mulutnya yang besar, sama persis dengan kenyataannya. Tanpa berkata apa-apa, beruang ganas itu langsung menerkam ke arah Chuhen. Auranya yang kuat telah mencapai alam pembukaan elemen tingkat ke-6. Mata Chuhen terfokus, dan pedang hitam di tangannya memancarkan truyuan seperti api iblis yang mendominasi. Dia melompat, dan cahaya pedang yang menyilaukan itu seperti gelombang besar yang melintasi cakrawala. Hai. 166. Di Alun-Alun di Tengah Danau di Distrik Selatan. Pada saat ini, masih banyak siswa yang datang ke Alun-Alun satu demi satu, mengantri untuk mengikuti pelatihan tempur di ilusionari Kiling Arai. Bas. Bas. Di platform tinggi, empat pilar batu geok spiritual berdiri di empat sudut platform. Mereka memancarkan cahaya suci kemasan yang menyilaukan seolah-olah itu adalah empat pilar besi ilahi. Di platform tinggi, hampir 60 siswa dari prefektur Tensei berdiri di sana tanpa bergerak. Masing-masing dari mereka memejamkan mata seolah-olah sedang bermimpi. Sial, membosankan menunggu. Terus kenapa kalau membosankan? Kalau kamu punya kemampuan, kamu bisa menjadi murid langsung instruktur inti. Tidak perlu menunggu lagi. Aku ingin tahu siapa yang paling banyak membunuh musuh dalam putaran arai pembunuhan ilusi ini. Apakah ada yang perlu ditanyakan? Tentu saja, itu Bai Yu-Yue. Bas, wos. Segera setelah mereka selesai berbicara, seberkas cahaya putih jatuh dari langit dan menyelimuti seorang gadis muda di platform tinggi. Haha, lihat, sudah ku bilang itu Bai Yu-Yue. Cek, luar biasa, Anda satu-satunya yang menebaknya. Orang yang diselimuti oleh sinar perak adalah Bai Yu-Yue. Ini berarti Bai Yu-Yue membunuh musuh terbanyak dalam arai pembunuhan ilusi. Setelah itu, seberkas cahaya putih kedua turun, menyelimuti seorang pria muda di dalamnya. Itu kakak senior Cheng Ya. Luar biasa. Saya mendengar bahwa kakak senior Cheng Ya telah berlatih di luar selama beberapa bulan. Dia bertarung dengan binatang iblis setiap hari dan memiliki banyak pengalaman bertempur. Meskipun dia hanya berada di alam transformasi inti setengah langkah, kekuatan tempurnya tidak lebih lemah dari ahli alam transformasi inti sejati. Sinar cahaya putih yang menyinari tubuh Cheng Ya sedikit lebih terang dibandingkan yang ada di sekitar tubuh Bai Yu-Yue. Ini juga berarti jumlah musuh yang dikalahkan Cheng Ya adalah yang kedua setelah Bai Yu-Yue. Bas, bas. Kemudian, berkas cahaya putih ketiga dengan cepat mengembun di langit di atas platform tinggi seperti awan yang melayang di atas kepala semua orang. Tebak siapa yang ketiga? Dia King Yuan. Saya juga berpikir Hei King Yuan akan menang. Begitu dia selesai berbicara, sinar cahaya putih ketiga, seperti sisa-sisa cahaya bima sakti, turun ke arah Hei King Yuan. Beberapa orang yang hadir menunjukkan senyuman bangga. Cukup menarik menggunakan ini sebagai permainan untuk menghabiskan waktu selama masa penantian ini. Hua. Tapi ketika seberkas cahaya turun, kerumunan itu hanya bisa tercengang. Sinar cahaya ketiga tidak mendarat di tubuh Hei King Yuan, namun pada sosok pemuda lain yang berdiri di sampingnya. Ini. Semua orang di bawah panggung tercengang. Bahkan instruktur Rosan pun memasang ekspresi terkejut di wajahnya. Chu Han. Bagaimana mungkin dia? Apakah budidayanya lebih tinggi daripada budidaya Hei King Yuan? Itu mungkin karena binatang iblis yang kita temui di tahap awal lebih lemah. Seharusnya tidak ada lagi yang bisa dia lakukan untuk sementara waktu. Tiga berkas cahaya yang turun dari empat platform tinggi mengelilingi Bai Yu Yue, Cheng Ya, dan Chu Han. Di antara mereka, pancaran cahaya Bai Yue adalah yang paling terang, sedangkan pancaran cahaya Chu Han adalah yang paling gelap. Ini adalah tiga teratas yang mengalahkan binatang iblis paling banyak. Jika mereka dilampaui oleh orang lain di kemudian hari, sorotan cahaya di sekitar mereka juga akan tergantikan. Tentu saja, kekuatan binatang iblis yang mereka temui di tahap awal bersifat acak. Meski kekuatan binatang iblis bervariasi, perbedaannya tidak terlalu besar. Namun semakin jauh mereka maju, semakin kuat pula binatang iblisnya. Oleh karena itu, bagi penonton, Bai Yue dan Cheng Ya diharapkan menempati dua tempat teratas. Adapun Chu Han, dia hanya beruntung untuk saat ini. Pendatang baru ini lumayan, Sao Yan, yang berdiri di depan kerumunan, menyilangkan tangan dan mengusap dagunya dengan satu tangan. Dia tersenyum penuh minat. Tak jauh dari situ, mata Jisian menyipit dan sudut bibirnya membentuk senyuman dingin. Membunuh Di dalam formasi pembunuhan ilusi. Meskipun musuh di depan mereka semuanya ilusi, semua orang sangat bersemangat dan mereka melancarkan serangan kuat mereka satu demi satu. Bang! Gelombang energi yang tersebar meledak di udara. Saat ini, lawan Chu Han adalah prajurit barbar, yang mengenakan helm, bertelanjang dada, dan memegang tombak panjang di tangannya. Prajurit barbar tidak lemah. Dia berada di alam pembukaan natal tingkat ke-8, satu tingkat lebih tinggi dari Chu Han. Terlepas dari kecepatan atau kekuatan, dia melampaui wusi yang biasa. Chu Han memegang taring tanpa batas dan terlibat dalam pertempuran jarak dekat dengan prajurit barbar. Saat prajurit barbar menggunakan tombak panjang, yang merupakan senjata jarak menengah, Chu Han menempel di dekat prajurit barbar dan menyerang sambil menempel di dekat prajurit barbar. Ha! Prajurit barbar terus mengeluarkan raungan yang dalam dari tenggorokannya. Dia ditekan oleh gaya bertarung Chu Han sampai dia merasa sangat cemberut. Dia sama sekali tidak bisa menggunakan tombak panjang di tangannya, dan seolah-olah dia memasuki ruang sempit. Segera, prajurit barbar menjadi gila. Dia tiba-tiba melepaskan tombak panjang itu dan mengepalkan tangan kanannya. Sebuah kekuatan yang sangat kuat meledak dan mengenai kepala Chu Han. Pergi ke neraka. Dua kata kaku itu dipenuhi amarah. Hah! Senyuman menghina muncul di wajah Chu Han. Cahaya dingin melintas di matanya dan taring tanpa batas menebas seperti kilat. Hai! Darah berceceran dan seluruh lengan kanan prajurit barbar itu terbang. Bahkan setengah bahunya dipotong oleh Chu Han. Ah! Jeritan melengking itu persis sama dengan kenyataan. Bahkan darah yang memercik ke wajahnya terasa sedikit hangat. Chu Han tidak ragu-ragu dan menebas dengan pedang hitamnya. Cahaya pedang yang menyilaukan itu seperti bintang jatuh yang melintasi langit malam. Kepala prajurit barbar yang memakai helm terlempar lebih dari 10 meter. Darah muncrat dari leher yang terpenggal seperti air mancur dan prajurit barbar jatuh ke tanah tanpa daya. Kemudian, mayat di tanah berangsur-angsur menjadi ilusi. Bahkan darah yang memercik ke wajah Chu Han perlahan menghilang. Ini yang ke-19. Chu Han menghela nafas panjang dan bergumam pelan. Hanya ada satu yang tersisa untuk mengalahkan 20 musuh yang diberikan mentor Si Lan kepadanya. Tentu saja, 20 musuh hanyalah standar terendah. Standar ini ditetapkan untuk Li Huye dan Zoulu. Chu Han tidak ada di antara mereka. Setidaknya baginya, 20 musuh tidaklah banyak. Namun, hasil Chu Han sudah jauh di depan kebanyakan orang. Apalagi saat ini sudah banyak orang yang tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Mengaum. Seorang pemuda di sebelah kiri tertangkap basah dan langsung ditekan di bawah cakar monster besar berbentuk harimau berbulu hitam. Kekuatan mengerikan monster itu sekuat gunung, dan secara langsung menekan pria itu hingga dia tidak bisa bergerak. Melihat monster itu hendak menggigitnya dengan giginya yang dingin dan tajam, pria itu buru-buru menyalurkan energi sejatinya ke titik akupuntur yintang miliknya. Lalu, seberkas cahaya melintas di antara alis pria itu. Saat berikutnya, pria itu tiba-tiba berubah menjadi kepulan asap dan menghilang dalam ilusi. Setelah koneksi dengan formasi pembunuhan ilusi terputus, itu juga berarti pelatihan tempur pria itu dalam formasi telah berhenti di sini. Namun, yang membuat Chuhen tercengang adalah meskipun pemuda itu telah meninggalkan formasi pembunuhan ilusi, harimau hitam binatang mengerikan masih ada di sana. Yang terakhir mengangkat kepalanya yang besar, dan setelah mengeluarkan suara gemuruh, ia langsung menyerang orang yang paling dekat dengannya. Orang yang paling dekat dengannya tidak lain adalah Bai Yuye. Kamu, sama seperti Chuhen ingin mengingatkan pihak lain, Bai Yuye sudah menjauh dari tempat aslinya. Matanya yang jernih bersinar dengan seberkas cahaya dingin. Mendesis. Cahaya yang menyilaukan menyala. Sosok lincah Bai Yuye sebenarnya meninggalkan serangkaian bayangan di udara. Saat bayangan setelahnya terbang, monster besar berbentuk harimau hitam itu langsung jatuh ke tanah tanpa daya. Segera setelah itu, luka rapi terbuka sedikit di tengah kepala harimau, dan darah merah berceceran di mana-mana. Ini. Murid Chuhen tanpa sadar menyusut. Tindakan macam apa ini? Bukankah itu terlalu cepat? Lalu, perhatian Chuhen tertuju pada senjata di tangan Bai Yuye. Itu adalah pedang cahaya, dan penampilannya sebenarnya sedikit mirip dengan taring tanpa batas. Itu lebih mirip dengan pedang panjang. Namun, pedang itu memiliki bilah di kedua sisinya, sedangkan pedang hanya memiliki bilah di satu sisi. Pedang cahaya yang digunakan Bai Yuye berwarna perak, seolah-olah ada salju perak yang menempel di sekitarnya, menyilaukan seperti seberkas cahaya. Setelah Bai Yuye membunuh binatang iblis berbentuk harimau hitam itu dengan satu tebasan, musuh yang dihadapi sebelumnya sudah bergegas maju. Itu adalah seorang prajurit yang mengenakan baju besi perak dan memegang pedang berat di tangannya. Momentumnya mengancam. Dengan kedua tangan memegang pedang yang berat, momentum pedang yang melonjak itu seperti lautan badai, menyebabkan gelombang getaran yang kuat. Berdasarkan momentum ini, lawan jelas memiliki kekuatan alam pembukaan elemen tingkat ke-9. Namun, tidak ada sedikitpun kepanikan di wajah dingin Bai Yuye. Sosoknya bergerak lincah seperti kelinci roh di hutan. Ketika dia berada kurang dari dua meter dari prajurit lapis baja perak, Bai Yuye dengan ringan melambaikan pergelangan tangan putihnya. Angin yang bertiup kencang sangat tajam, dan saat pedang cahaya itu menari, cahaya bulan sabit perak yang panjang dan sempit melintas di udara. Secara pandangan sekilas, dan murid-murid Cuhen bergetar sekali lagi. Bang! Ditemani oleh suara teredam yang berat, prajurit lapis baja perak dengan kekuatan alam pembukaan elemen tingkat ke-9 tiba-tiba berhenti bergerak. Armor perak di tubuhnya terbelah, dan di wajahnya yang kaku dan tanpa ekspresi, garis tipis berwarna merah darah dengan cepat menebal. Ini teknik pedang yang sangat anggun. Cuhen sangat terkejut, dan alisnya dipenuhi kekaguman. Dia belum pernah melihat Bai Yuye beraksi sebelumnya, tapi dia tidak menyangka kultifasinya begitu kuat. Terutama teknik pedang yang baru saja dia tunjukkan, anggun dan lincah, indah dan kuat. Dalam satu gerakan, Cuhen tidak bisa melihat kekurangan sedikitpun. Selain takjub, Cuhen mau tidak mau diam-diam ingin belajar darinya. Jika dia bisa mempelajari teknik pedang yang dikuasai Bai Yuye, itu akan sangat membantunya. Cuhen, apa yang kamu lakukan? Hati-hati di belakangmu, teriak Heking Yuan dengan keras. Cuhen terkejut. Dia begitu fokus melihat Bai Yuye sehingga dia hampir lupa bahwa ada lawan baru di sisinya. Aduh! Cahaya dingin menyala, dan angin dingin yang menggigit menyerang. Bayangan hitam yang cepat dan ganas tiba-tiba bergegas ke belakang Cuhen. Cuhen melakukan pukulan backhand dan menebas dengan limitless fang. Lingkaran cahaya pedang yang kuat menyebar, dan Cuhen dan bayangan hitam mundur. Cuhen menyipitkan matanya, dan ekspresi serius muncul di wajahnya. Kali ini, lawannya memiliki kekuatan alam pembukaan elemen tingkat ke-9. 167. Dalam formasi pembunuhan ilusi. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak siswa yang berpartisipasi dalam pelatihan tempur yang tersingkir. Dalam ilusi kabur dan gelap, hanya tersisa kurang dari 20 orang. Bang! Saya tidak tahan lagi. Lihuiye dipukul dari kiri ke kanan oleh binatang iblis badak perak, dan kemudian dari depan ke belakang. Dia terjatuh ke tanah dan mengeluh tanpa henti, menangisi orang tuanya. Li kecil, bertahanlah. Anda masih tertinggal tiga dari standar yang ditetapkan oleh instruktur silan. Tidak jauh dari situ, Zoulu juga bertahan dengan gigih. Dia juga berjarak dua dari standar 20. Meski begitu, mereka berdua sudah memberikan segalanya, tapi itu masih tak tertahankan. Tidak hanya mereka, bahkan Heqing Yuan dan Liu Yue secara bertahap tidak dapat bertahan. Tentu saja, keduanya telah mengalahkan 20 musuh. Sebagai perbandingan, Chou Hen melawan musuh dengan mudah, dan dia tampaknya tidak berada di bawah tekanan sama sekali. Bang! Momentum pedang gigi jatuh sangat mencengangkan, dan kekuatannya sangat kuat. Meskipun Chou Hen menghadapi musuh yang kekuatan tempurnya telah mencapai alam pembukaan elemen tingkat ke-9, dia masih tidak dirugikan dengan tingkat budidaya alam pembukaan elemen tingkat ke-7. Lawan Chou Hen adalah pria berpakaian hitam, yang mengenakan topeng hantu di wajahnya. Melalui topeng, samar-samar orang bisa melihat matanya yang tak bernyawa. Senjata lawannya adalah pedang panjang. Ilmu pedangnya tidak bisa dikatakan bagus, tapi memiliki standar tertentu. Di antara jajaran alam pembukaan elemen tingkat ke-9, kecakapan bertarungnya dianggap rata-rata. Namun, dalam proses Chou Hen menghadapi musuh, sebagian besar perhatiannya tertuju pada Bai Yu Yue. Tangan putih bakung Bai Yu Yue memegang pedang cahaya. Setiap putaran serangan dan pertahanan semulus air mengalir. Itu begitu sempurna sehingga hampir tidak ada kesalahan yang ditemukan. Satu demi satu gerakan, hubungannya sempurna, menyebabkan Han Chen merasa semakin senang. Namun, Bai Yu Yue juga memperhatikan ada sepasang mata yang menatapnya. Tentu saja, ini bukan pertama kalinya terjadi, dan dia sudah terbiasa. Tidak ada kekurangan orang yang ingin mempelajari teknik pedang Bai Yu Yue secara diam-diam. Namun, semuanya gagal tanpa kecuali. Mengesampingkan fakta bahwa gerakan teknik pedangnya unik, lincah, dan anggun, orang biasa bahkan tidak bisa melihatnya, apalagi mempelajarinya dan menggunakannya. Tapi meski dia memahami gerakannya, dia hanya bisa menirunya. Ada perbedaan besar di antara keduanya. Namun, yang tidak disangka Bai Yu Yue adalah orang yang mengawasinya sedikit berbeda dari yang lain. Apa yang dia tidak tahu adalah bahwa lawannya memiliki sepasang mata mengerikan yang dapat melihat esensi sejati seseorang. Kedalaman pupil Chuhen tanpa disadari telah berubah menjadi warna ungu yang tidak jelas. Dari awal hingga akhir, dia bisa dengan jelas melihat aliran esensi sejati Bai Yu Yue, serta setiap gerakan yang dia lakukan dengan pedangnya. Bahkan gerakan sekecil apapun sudah terpatri dalam benak Chuhen. Semakin dia melihatnya, semakin terkejut Chuhen, dan semakin dia menyukai teknik pedang Bai Yu Yue. Menjelang akhir, Chuhen dengan sengaja memperlambat pertarungannya dengan pria berpakaian hitam. Dia hanya menggunakan pertahanan dan tidak menyerang. Pikirannya sepenuhnya terfokus pada Bai Yu Yue. Mengaum. Setelah mengalahkan lebih dari 30 lawan berturut-turut, seekor kera api bertanduk satu muncul di depan Bai Yu Yue. Seluruh tubuh kera api terbungkus api yang membakar. Ia telah mencapai peringkat makhluk roh kelas dua, yang setara dengan tahap transformasi inti tingkat kedua Wu Siu. Ini jelas merupakan lawan yang kuat. Mengaum. Begitu kera api bertanduk satu muncul, energi mengamuknya langsung mengguncang sekeliling. Lapisan demi lapisan gelombang energi yang kuat menyapu, dan gelombang energi yang membakar itu dipenuhi dengan api yang kuat. Kera api bertanduk satu yang marah menyerang Bai Yu Yue. Ia melompat ke udara seperti meteorit, dan momentumnya tidak dapat dihentikan. Namun, saat berhadapan dengan kera api bertanduk satu yang mengancam, wajah anggun Bai Yu Yue tidak menunjukkan sedikitpun kepanikan. Tepat ketika kera api bertanduk satu mencapai titik tertinggi 30 meter, jari kaki Bai Yu Yue menyentuh tanah dan dia melompat seperti kupu-kupu yang gesit. Ketika dia berada kurang dari 2 meter dari kera api bertanduk satu, pedang cahaya yang berkedip dengan cahaya perak suci diayunkan seperti kilat. Tarian Bayangan Bulan Bersamaan dengan teriakan lembut Bai Yu Yue, aura kematian yang kuat segera menyelimuti kera api bertanduk satu itu. Aduh! Bai Yu Yue segera melontarkan serangkaian bayangan di langit, dan bayangan itu melintas melewati sisi kera api bertanduk satu seperti hantu. Aliran udara antara langit dan bumi mengalami aliran cepat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Angin puyuh yang sangat dingin menumpuk, dan seperti tornado, angin puyuh itu menjebak kera api bertanduk satu ke segala arah. Mendesis! Bulan Sabit Cemerlang sepanjang belasan meter tiba-tiba muncul di langit dan melewati tubuh kera api. Pada saat berikutnya, sosok Bai Yu Yue melintas serangkaian bayangan ilusi yang melintas di sisi lain kera api bertanduk satu. Bulan Sabit lain yang panjangnya lebih dari 10 meter melintas melewati kera api. Ini, murid Cuhan sedikit menyusut, dan ekspresinya sedikit berubah. Tangannya tanpa sadar mengepal. Setiap kali Bai Yu Yue mengayunkan pedangnya, serangkaian bayangan akan muncul, dan dia akan mengubah posisinya. Yang paling mengejutkan Cuhan adalah kecepatan lawannya. Kecepatannya sangat cepat sehingga jika dia tidak memiliki sepasang mata iblis, dia mungkin bahkan tidak akan mampu mengejar sudut pakaian Bai Yu Yue. Dilihat dari jauh, sepertinya ada enam atau tujuh Bai Yu Yue yang menyerang kera api bertanduk satu dari sudut yang berbeda, dan kera api bertanduk satu itu benar-benar ditekan dalam ruang yang sangat kecil. Setiap kali ia ingin bergerak, aura seperti semburan akan membatasi pergerakannya. Dengan setiap tebasan, bayangan bulan Sabit akan muncul di langit, dan pemandangannya sangat indah, seolah-olah Bai Yu Yue sedang menari di bawah bulan yang cerah. Dalam waktu singkat, Bai Yu Yue mengayunkan pedangnya sebanyak sembilan kali. Ketika sinar bulan perak ke sembilan melintas di langit, Bai Yu Yue kemudian kembali ke tanah. Selanjutnya, dengan ledakan yang keras, tubuh besar kera api bertanduk satu itu jatuh dengan keras ke tanah. Sembilan tempat di tubuhnya terbelah dengan luka berdarah, dan setiap luka begitu dalam hingga tulangnya terlihat. Itu sangat fatal. Cantik. Itu sungguh indah. Wajah Chuhan dipenuhi dengan banyak keheranan yang tak dapat disembunyikan. Bai Yu Yue memang gadis yang luar biasa. Tarian bayangan bulan barusan memberi orang perasaan bahwa itu adalah aurora cerah dan indah yang melintasi langit dalam kegelapan. Selain cantik, sifat mematikannya juga sangat kuat. Pelatihan formasi pembunuhan ilusi hari ini benar-benar bermanfaat bagi Chuhan. Dia telah melihat ritme gerakan Bai Yu Yue dan mengingatnya dalam pikirannya. Chuhan berpikir bahwa setelah dia keluar, dia pasti akan mempelajarinya dengan benar. Chuhan, kenapa kamu masih linglung? Kamu mau mati? Suara teguran He King Yuan terdengar lagi. Sejak awal, Chuhan linglung, terutama karena lawannya berada di alam pembukaan elemen tingkat ke sembilan. Ini hanya menganggap hidupnya sendiri sebagai lelucon. Meskipun ini hanyalah ilusi, jika dia benar-benar terluka dan tidak dapat mundur tepat waktu, dia akan tetap kehilangan nyawanya. He he, ku rasa kakak muda Chuhan tidak tahan lagi. Sebagai kakak seniormu, sebaiknya aku membantumu. Diiringi tawa aneh, suara hembusan angin tiba-tiba terdengar dari belakang Chuhan. Chuhan terkejut, dan dengan tergesa-gesa, dia dengan cepat menghindar ke samping. Namun, itu masih terlalu mendadak. Karena lengah, cahaya biru pekat menyapu sisi kiri tulang rusuk Chuhan dan mengenai pria berpakaian hitam di samping Chuhan. Mendesis. Cahaya biru ini memiliki kekuatan membunuh yang sangat kuat. Dada pria berpakaian hitam itu langsung tertusuk, dan seutas darah berceceran di udara. Pria berpakaian hitam itu terhuyung beberapa langkah, dan akhirnya jatuh tak berdaya ke tanah. Selanjutnya, tubuh pria berpakaian hitam itu berangsur-angsur menjadi ilusi, dan perlahan menghilang. Ketika mereka melihat pemandangan ini, He King Yuan, Liu Yue dan yang lainnya di dekatnya semuanya menunjukkan ekspresi terkejut. Namun, dalam sekejap, wajah Chuhan tertutup salju tebal. Matanya yang sedingin es seperti pedang tajam saat menyapu ke arah seorang pria muda di belakangnya. Orang yang baru saja menyerang tidak lain adalah Cheng Ya. He he, maafkan aku, kakak muda Chuhan, aku hampir melukaimu. Kamu baik-baik saja. Cheng Ya memasang senyum sembrono dan mengejek di wajahnya, nadanya sama sekali tidak meminta maaf. Jika Chuhan tidak mengelak tepat waktu, orang yang akan jatuh sekarang bukan hanya lawannya. Ekspresi Chuhan menjadi semakin tidak sedap dipandang. Ternyata bajingan ini datang dengan tujuan untuk berkomplot melawannya sejak awal. Dia berpura-pura membantu, namun kenyataannya, dia ingin melukainya. Ini tidak bisa ditoleransi. Apakah aku baru saja mengizinkanmu menyerang? Suara Chuhan sedingin es. Saudara muda Chuhan, He King Yuan buru-buru angkat bicara untuk mencegahnya. Meskipun beberapa dari mereka tidak tahu mengapa mereka berdua bertengkar ketika Chengya baru saja kembali. Mereka semua mengerti bahwa jika Chuhan bersaing dengan Chengya, dia tidak akan bisa mendapatkan keuntungan sedikitpun. Chengya tidak setuju, dan wajahnya dipenuhi ejekan. He he, bukankah bagus kalau aku membantumu? Kamu seharusnya berterima kasih padaku. Berterima kasih padaku, Chuhan mencibir. Aura yang melonjak melesat ke langit, dan pedang hitam di tangannya berkedip dengan kilau dingin yang menyebabkan jantung seseorang berdebar. Kalau begitu aku akan berterima kasih dengan benar sekarang. Kakak senior Chuhan, jangan gegabuh. Li Huiye, yang sudah tergeletak di tanah oleh binatang iblis badak raksasa, juga mencoba menghalanginya. Namun, Chuhan saat ini tidak dapat mendengarkan apapun. Tidak ada yang lebih menyebalkan daripada diintimidasi selama dua hari berturut-turut. Serangan diam-diam dari belakang. Mata Chuhan menjadi dingin. Bila hitam itu seperti cahaya yang berkelap-kelip, dan serangannya seperti kilat, langsung menyerang kepala lawannya. Hah! Chengya tertawa dengan nada menghina, bodoh, kamu mendekati kematian. Kamu tidak bisa menyalahkanku. Energi asal sejati berwarna biru yang kuat melayang ke lengan Chengya, dan belati tajam langsung muncul di telapak tangannya. Ledakan. Detik berikutnya, pedang hitam itu bertabrakan dengan belati tajam. 168. Boom! Gelombang energi yang sangat kacau dilepaskan secara sembarangan. Di bawah berbagai tatapan dari sekeliling, pedang hitam di tangan Chuhan bertabrakan dengan belati Chengya. Aliran udara yang kuat menyebar dan energi esensi sejati yang melonjak seperti bunga api yang beterbangan ke segala arah. Senjata kedua orang itu saling bersilangan dan melawan. Kilau biru dan pancaran hitam pada senjata itu seperti dua aliran yang saling terkait dan merobek satu sama lain. Ini. Orang lain dalam ilusi semuanya tercengang. Chuhan sebenarnya dirugikan dalam bentrokan langsung dengan Chengya, yang memiliki kekuatan realem transformasi inti setengah langkah. Ini sedikit tidak terduga. Cici. Energi esensi sejati yang dilepaskan dari tubuh kedua orang itu terus-menerus bertabrakan dan bertabrakan satu sama lain. Chuhan memegang gagang pedang dengan kedua tangannya, alisnya sangat suram. Alis Chengya juga tertaut erat dan urat di lengannya menonjol. Diam-diam dia heran bahwa kekuatan Chuhan sebenarnya begitu kuat. Apakah karena senjata yang diberikan instruktur silan kepada Chuhan sangat kuat? Chengya dengan cepat menolak pemikiran ini. Bagaimanapun, ini hanyalah ilusi. Meskipun seseorang dapat menggunakan kesadarannya untuk membuat senjata yang biasa mereka gunakan, karakteristik dan kekuatan yang biasanya dimiliki senjata tersebut tidak akan tercermin. Dengan kata lain, pedang hitam di tangan Chuhan memiliki penampilan yang sama dengan gigi tanpa batas, tetapi dalam kenyataannya, itu hanya penampakannya dan bukan limitless toot yang asli. Kekuatan senjata yang dimiliki semua orang hampir sama. Huff, kekuatanmu tidak kecil, tapi apa menurutmu kamu bisa mengalahkanku dengan kekerasan? Chengya mencibir dengan jijik. Cahaya biru menyilaukan muncul dari tangannya yang lain dan meraih wajah Chuhan. Saat dia bergerak, cahaya biru yang menempel di lengan Chengya langsung berubah menjadi bayangan cakar binatang. Cakar tajamnya merobek udara dan memancarkan aura bahaya yang pekat. Murid Chuhan sedikit menyempit. Di saat yang sama dia membungkukkan tubuhnya untuk menghindar, dia menarik pedang hitamnya dan menebas dengan backhand. Cahaya pedang yang cemerlang menyapu pinggang lawannya. Chengya melambaikan belati di tangannya dan langsung menghancurkan cahaya pedang itu. Kemudian, telapak tangan yang berubah menjadi bayangan cakar binatang sekali lagi mendorong ke depan dan menyerang ke arah dada Chuhan. Hal yang tidak berguna, turunlah. Serangan Chengya sangat mencengangkan. Bayangan cakar binatang padat itu sangat kuat. Udara di sekitarnya terdorong ke depan dengan cepat, menciptakan segala jenis gelombang. Hei Qingyuan, Liu Yue, Zhou Lu, dan orang lain yang berada di seberang memiliki ekspresi cemas di wajah mereka ketika mereka melihat bahwa Chuhan tidak dapat menghindari serangan telapak tangan ini. Namun, semua orang sibuk dengan musuhnya masing-masing dan tidak peduli dengan apa yang terjadi di sana. Mereka tidak dapat menghentikannya meskipun mereka menginginkannya. Yang lebih buruk lagi adalah musuh baru telah muncul di belakang Chengya dan Chuhan. Salah satunya adalah buaya albino besar yang lebarnya lebih dari 20 meter, dan yang lainnya adalah crackfire piton yang lebarnya lebih dari 30 meter dan setebal tangki air. Huh, membual tanpa malu-malu. Chuhan tidak mempedulikan serangan ganas Chengya. Dia memfokuskan tangan kirinya dan bola cahaya umu iblis yang terjalin dengan cahaya hitam yang kuat, dengan cepat menyatu di tengah telapak tangannya. Gemuruh. Kekuatan kekerasan menimbulkan gelombang guntur yang menggelinding. Lapisan jejak telapak tangan ilusi segera meluas. Dengan ledakan yang sangat dahsyat, kedua kekuatan telapak tangan itu berbenturan dan bertabrakan dengan kuat. Turbulensi energi ledakan itu seperti badai petir yang saling bersilangan. Gelombang kejut yang kuat menyebar di antara mereka berdua. Kekuatan ganas menyapu segala arah. Energi asal sejati yang cantik dan mempesona tersebar begitu saja. Di bawah tatapan kaget semua orang, cahaya umu di luar tubuh Chuhan sebenarnya sedikit menekan yuan sejati Chengya. Gambar cakar binatang yang tertinggal di telapak tangan kirinya langsung hancur berkeping-keping. Ekspresi Chengya mau tidak mau berubah. Dia benar-benar meremehkan kekuatan Chuhan. Pada saat ini, lawan baru yang ditugaskan oleh formasi pembunuh ilusi besar kepada mereka berdua secara langsung melancarkan serangan ganas ke arah Chuhan dan Chengya. Namun, mereka berdua tampaknya tidak memiliki niat untuk memperhatikan. Lawan baru mereka, saat mereka bertarung, mereka melesat dan mundur menuju area lain. Bang! Saat Chuhan dan Chengya mundur, giant alligator dan crackfire python yang besar juga mengejar tanpa henti. Kemanapun mereka pergi, mereka bertengkar. Dua binatang iblis yang kuat juga mengejar mereka. Dengan cara ini, orang-orang di sekitar telah jatuh ke dalam perangkap. Awalnya, saat ini, orang-orang yang telah melalui serangkaian pertempuran berintensitas tinggi semuanya kelelahan dan agak tidak dapat bertahan. Gelombang kejut yang kacau yang disebabkan oleh pertempuran antara Chuhan dan Chengya telah cukup mempengaruhi yang lain. Yang lebih buruk lagi adalah masih ada dua orang besar yang mengikuti di belakang mereka. Buaya albino raksasa dan piton api retak sepertinya tidak mengenali manusia. Kedua orang besar itu menyapu medan perang di daerah sekitarnya. Sial! Kurang ajar kau! Satu demi satu siswa yang diambang pingsan dihadapkan pada bencana yang tidak terduga tersebut. Mereka bisa terlempar sejauh 7 hingga 8 meter, atau dijatuhkan ke tanah oleh lawan mereka karena efek ilusi. Tak berdaya, orang-orang ini hanya bisa menerima kesialan mereka. Mereka memutuskan hubungan mereka dengan formasi dan mundur dari ilusi. Kakak senior Chu Hen, kakak senior Cheng Ya, berhentilah main-main. He King Yuan bertahan dengan getir, sama sekali tidak berminat untuk terus bertarung dengan lawan-lawannya. Adapun Li Huiye dan Zhou Lu, dua orang yang tidak dapat bertahan lebih lama lagi, mereka menemukan alasan untuk mundur. Di antara kerumunan, satu-satunya yang tidak terpengaruh adalah Bai Yu Yue. Dia terus menghadapi masalah di depannya tanpa peduli pada dunia. Chu Hen dan Cheng Ya sudah lama bertarung dengan kekuatan mereka yang sebenarnya. Bagaimana mereka bisa berhenti dengan mudahnya? Tidak lama kemudian, seluruh formasi pembunuhan ilusi praktis dijungkirbalikkan oleh mereka berdua. Segala macam kekuatan esensi sejati yang kejam terbang sembarangan kemana-mana. Menjelang akhir, bahkan He King Yuan dan Li Huiye tidak bisa tinggal lebih lama lagi. Mereka menyalurkan esensi sejati mereka ke meridian yintang dan mundur dari ilusi. Di tengah danau, apa yang sedang terjadi? Bagaimana semua orang bisa keluar begitu cepat? Kerumunan yang berkumpul di alun-alun mulai membuat berbagai macam suara dan kebingungan. Kerumunan di empat platform tinggi mulai bangun satu demi satu, dan semuanya berlumuran tanah dan kotoran, mengertakkan gigi karena marah. Hem, sepertinya ada masalah di dalam. Sao Yan mengusap dagunya dan memandang Ji Sian di dekatnya dengan penuh minat. Mengapa kamu menatapku? Ji Sian tampak acuh tak acuh. Aku di sini. Jika ada masalah di dalam, menurutmu apakah itu ada hubungannya denganku? He he, sulit untuk mengatakannya. Siapa yang tidak tahu bahwa kekuatan kakak senior Ji Sianmu luar biasa? Bahkan jika dia berdiri di luar, dia bisa mengulurkan tangannya ke dalam. Hah! Ji Sian mendengus pelan dan mengabaikannya. Bersenandung. Pada saat ini, tubuh He King Yuan bergetar. Dia membuka matanya dan ekspresi tak berdaya muncul di wajahnya. Kerumunan di bawah alun-alun bahkan lebih terkejut lagi. Bahkan rosan dan guru-guru lain yang bertanggung jawab atas manajemen pun bingung. Seseorang yang berada di bawah peron mau tidak mau bertanya, Saudara senior King Yuan, mengapa kamu keluar sepagi ini? Apa sebenarnya yang terjadi di dalam? Apakah Anda bertemu lawan yang super? Senyuman pahit muncul di wajah He King Yuan. Jangan katakan itu. Chu Hen dan Cheng Ia hampir menjungkir balikan tempat itu. Kita semua diusir. Apa? Semua orang sangat terkejut. Baru kemudian mereka menyadari bahwa hanya Bai Yu Yue, Chu Hen, dan Cheng Ia yang belum bangun. Guru rosan mengerutkan kening. Dia kemudian berkata kepada orang-orang yang bertanggung jawab atas manajemen di sampingnya, berhenti mengoperasikan formasi ilusi. Ya. Sesaat kemudian, di bawah bimbingan rosan, mereka melakukan beberapa segel tangan pada loh batu di samping tangga. Cahaya dari tablet batu yang terang itu segera meredup. Lalu, rosan mengulurkan tangan kanannya. Kekuatan hisap yang kuat dilepaskan dari telapak tangannya dan tercetak pada piringan emas di tengah tablet batu. Bersenandung. Ada sedikit getaran di udara. Kompas di tengah tablet batu telah dikeluarkan. Dalam sekejap, aura pilar roh Giok yang berdiri di empat sudut platform tinggi dengan cepat ditarik kembali. Tanda perak yang berkedip-kedip di pilar dengan cepat memudar dan meredup. Energi spiritual langit dan bumi yang menyelimuti platform kembali ke empat pilar roh Giok seperti ikan paus yang menyedot air. Formasi ilusi kemudian berhenti beroperasi. Segera setelah itu, Bai Yu Yue adalah orang pertama yang terbangun. Chu Hen dan Cheng ia mengikuti dari belakang. Tanpa menunggu semua orang memahami apa yang sedang terjadi, mata terbuka Chu Hen memancarkan niat dingin. Cheng, suara logam yang jernih terdengar, dan tombak penghukum iblis muncul secara menakjubkan di tangannya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Chu Hen berdiri dengan tombak di tangannya. Tru Yuan yang kejam dan hitam bangkit seperti api hitam dari sembilan dunia bawah. Niat membunuh yang dingin dan keras sama menusuk tulangnya dengan angin dingin yang suram. Chu Hen melompat, dan tombak penghukum iblis mengeluarkan aura tombak setinggi tiga kaki. Lingkaran gelombang udara yang kuat bertahan di sekitar badan tombak seperti pusaran air kecil. Kekuatan tombak yang tak terhentikan langsung menyerang Cheng Ya di depannya. Huff, kamu mendekati kematian. Kilatan ganas muncul di mata Cheng Ya, esensi sejati yang tak ada habisnya meletus dan naik seperti air banjir. Kedua telapak tangannya terlempar ke depan, dan lapisan tirai cahaya biru yang mengeras muncul di depannya, membentuk perisai yang kuat. Bodoh, kamu ingin menyakitiku hanya dengan sedikit kekuatan ini. Bang! Saat suaranya memudar, tombak di tangan Chu Hen langsung dan kuat mengenai layar cahaya biru di depan lawannya. Fluktuasi energi yang hebat meningkat seperti gelombang raksasa di permukaan air. Setelah ledakan yang sangat dahsyat, layar cahaya biru yang awalnya disangka semua orang tidak akan dipatahkan oleh Chu Hen di ledakan secara paksa di tempat. Surga! Orang ini! Gelombang udara biru yang kacau muncul di peron. He King Yuan, Liu Yue dan yang lainnya di platform tinggi didorong mundur satu demi satu. Tombak yang cepat dan ganas itu dengan cepat menembus tenggorokan Cheng Ya seperti pisau panas menembus mentega. Cheng Ya kaget, kepanikan di matanya sekilas. Dia menghindar ke samping dan ujung tombak yang tajam melewati bahu kanannya. Cahaya tombak yang kuat merobek udara membentuk bila udara yang tak terlihat. Di bawah tebasan bila udara, sedikit darah segera mengalir keluar dari leher Cheng Ya. Apa? 169. Hai! Cahaya tombak yang sangat kuat merobek udara dan melewati bahu kanan Cheng Ya. Seutas bila udara tak kasat mata yang menutupi ujung tombak langsung memotong sedikit kulit leher Cheng Ya dan garis merah halus merembas keluar. Kemunculan adegan ini menyebabkan semua orang yang hadir menjadi sangat tercengang, dan mereka semua tercengang. Sial, apa kamu bercanda? Cheng Ya memiliki kekuatan ahli tahap transformasi inti setengah langkah. Apakah Chu Han ini akan menentang surga? Cheng Ya mungkin ceroboh. Dia seharusnya bisa membalikkan keadaan dalam beberapa saat. Meskipun formasi pembunuhan ilusi telah berhenti beroperasi, Chu Han tetap tidak berencana untuk membiarkannya begitu saja. Tindakan Cheng Ya dalam formasi pembunuhan ilusi benar-benar sangat menjengkelkan. Jika Chu Han tidak mengelak tepat waktu, dia mungkin sudah dibawa keluar panggung sekarang. Bayangan tombak yang cepat dan ganas terus berubah dan mengambil bentuk, menyerang gelombang demi gelombang menuju berbagai titik vital di tubuh Cheng Ya. Senjata yang digunakan Cheng Ya adalah belati. Jika dia ingin mendapatkan serangan yang menguntungkan, dia harus tetap dekat dengan Chu Han dan menyerang. Namun, dari awal hingga akhir, Chu Han tidak membiarkan lawannya mendekat. Dia sepenuhnya mengendalikan jarak antara mereka ke posisi di mana tombak bisa digunakan. Satu inci lebih panjang, satu inci keunggulan lebih kuat ditampilkan sepenuhnya oleh Chu Han. Huff, tidak peduli seberapa cepat reaksimu, bagaimana kamu bisa lebih cepat dariku. Cheng Ya dengan dingin mendengus. Lalu, dia melompat dan langsung terbang ke udara. Dia menginjak tubuh tombak penghukum iblis dan menerkam ke arah Chu Han. Kecepatan gerakannya yang gesit seperti seekor citah yang menerkam mangsanya. Cheng Ya membalik di udara, dan belati itu ditempatkan secara horizontal di depannya saat dia dengan cepat menusuk ke arah kepala Chu Han. Gerakannya secepat capung yang menyentuh air. Ekspresi setiap orang yang hadir tanpa sadar berubah saat mereka berteriak di dalam hati. Cheng Ya ini tidak mungkin berpikir untuk membunuh Chu Han, kan? Cheng Ya, jangan membuat masalah. Rosan dengan dingin berteriak dengan suara manis. Dia baru saja hendak melangkah maju untuk menghentikan mereka berdua, tapi dia dihentikan oleh Ji Xian. Haha, mentor Rosan, jangan khawatir. Cheng Ya tahu apa yang dia lakukan. Dia hanya ingin memberikan pelajaran kepada para pemula yang terlalu agresif dan membuat mereka menahan diri. Ini demi kebaikan mereka sendiri, bukan begitu. Alis halus Rosan sedikit menyatu. Namun, saat ini sudah terlambat. Serangan Cheng Ya telah tiba di depan Chu Han. Belati yang berkedip-kedip dengan kilau biru sepertinya telah ditempat dengan racun, sangat dingin dan sangat berbahaya. Hehe, wajah Cheng Ya menunjukkan senyuman sinis. Orang yang sombong dan sombong, aku akan memastikan bahwa kamu bahkan tidak punya waktu untuk menggunakan jimat itu. Huh, tidak perlu membuang jimatku pada sampah sepertimu. Chu Han mencibir. Berdengung. Sebelum suaranya memudar, aura kuat meletus dari dalam tubuh Chu Han, disertai dengan air suanki yang dingin. Lusinan es tajam muncul entah dari mana di atas panggung. Es yang tajam itu seperti rebung yang muncul setelah hujan. Mereka menembak dari bawah, memancarkan kekuatan penetrasi yang tak terhentikan. Ekspresi Cheng Ya berubah. Jika dia menggunakan serangan ini, kemungkinan besar dia akan tertusuk oleh es yang tajam pada saat yang sama belatinya menembus tubuh Chu Han. Karena tergesa-gesa, Cheng Ya buru-buru menarik serangannya. Mengangkat telapak tangannya, dia memukul lusinan es di bawahnya. Setelah menghancurkan beberapa baris es, dia menggunakan kekuatan telapak tangannya untuk mundur ke belakang. Namun, pada saat inilah angin kencang bertiup. Serangkaian gambar tombak muncul dari tombak yang dililit cahaya hitam. Cahaya tombak yang kuat keluar dari ujung tombak seperti aurora, menghantam bagian depan tubuh Cheng Ya dengan kuat. Bang! Suara teredam terdengar di udara. Gelombang esensi sejati yang tersebar berkembang seperti lingkaran cahaya dan kekuatan yang sebanding dengan gunung menyapu. Cheng Ya langsung dikirim terbang. Ini. Semua orang di bawah tercengang. Cheng Ya, yang berada pada tahap transformasi inti setengah langkah, sebenarnya tidak dapat memasuki tubuh Chu Han. Ini sungguh sulit diterima. Gedebuk. Cheng Ya berjungkir balik di udara, sebelum mendarat di atas panggung dalam posisi setengah jongkok. Kakinya terseret di lantai batu selama lebih dari belasan meter sebelum berhenti. Yang lebih mengejutkan lagi adalah ada bekas darah samar yang menggantung di sudut mulut Cheng Ya. Serangan Chu Han barusan sebenarnya telah melukai pihak lain. Kamu tidak tahu malu, hidupmu cukup ulet. Chu Han memegang tombak penghukum iblis pada suatu sudut, melonjakan esensi sejati yang melekat di sekujur tubuhnya seperti riak melingkar. Matanya yang serius dan tegas seperti pisau, penuh dengan rasa jijik. Kamu, jangan, berbahagialah, terlalu dini. Mata Cheng Ya merah padam, dan giginya mengeluarkan suara retak saat dia mengatupkannya. Diremehkan oleh orang yang kultifasinya lebih lemah darinya adalah hal yang tidak dapat ditoleransi. Terutama di depan banyak orang. Hari ini, jika dia tidak membuat darah Chu Han terciprat lima langkah lagi, dia tidak akan bisa menelan kebencian ini. Gemuruh. Detik berikutnya, aura deras muncul dari tubuh Cheng Ya. Pola cahaya biru berpotongan saat membubung ke langit. Semua orang yang hadir bisa merasakan aura kejam yang berasal dari tubuh Cheng Ya. Aliran udara di seluruh panggung langsung menjadi sangat kacau, dan aura kuat melonjak ke arah Chu Han seperti aliran deras. Di bawah tatapan kaget semua orang, cahaya biru pekat menyelimuti tubuh Cheng Ya, dan dengan cepat membentuk hantu serigala yang ganas. Ini adalah batas garis keturunan dari badan perang serigala iblis. Kakak senior Cheng Ya marah. Instruktur Rosan, cepat hentikan dia. Zoulu, Li Huye, dan yang lainnya buru-buru berjalan ke depan dan berkata. Tanpa menunggu Rosan berbicara, Jisian dengan acu-ta'acu berkata, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Cheng Ya tidak akan melakukan apapun padanya. Jangan khawatir. Tetapi, Haha, aku penasaran ingin mendengar siapa yang akan menang. Tawa hangat terdengar, dan bibir Shao Yan membentuk senyuman tipis. Kakak senior Shao Yan, kamu. He he, tunggu saja. Saya melihat bahwa saudara muda Chu Hen tampaknya tidak panik sama sekali. Namun, mendengar kata-kata Shao Yan, beberapa dari mereka secara tidak sadar sedikit rileks. Memang benar, di kota Seinbel, bahkan ketika menghadapi seorang jenius seperti Wei King Fan, Chu Hen telah menyebabkan masalah baginya. Meskipun Cheng Ya juga sangat kuat, masih ada jarak yang cukup jauh antara dia dan Wei King Fan. Mata Ji Xian sedikit menyipit, dan dia mencibir dalam hati. Huff, dia hanya mengandalkan kekuatan eksternal untuk mengambil jimat roh tingkat tinggi. Kemampuan apa yang dia miliki? Gemuruh. Aura Cheng Ya terus meningkat, dan gambaran serigala ganas yang menyelimutinya semakin jelas dan kokoh. Dalam sekejap mata, gambar serigala ganas yang tingginya lebih dari 10 meter muncul di depan mata semua orang. Penampilan serigala itu sangat perkasa. Punggungnya ditutupi bulu biru, dan perutnya berwarna putih. Apalagi ada sepasang sayap putih di punggungnya yang lebarnya lebih dari 30 meter saat dibuka. Angin kencang menyapu arena, dan sepertinya seekor binatang buas berdiri di depan Chu Hen. Cheng Ya berdiri di dalam gambar serigala, dan pembulu darah di tubuhnya menonjol sementara ekspresinya ganas. Jelas sekali, dia menahan kekuatan yang sangat besar. He he, bocah busuk, kamu yang memintanya. Aku tidak akan membunuhmu, tapi aku akan membuatmu berbaring di tempat tidur dengan patuh selama satu setengah tahun. Aduh! Raungan serigala, seolah-olah asli, menembus sembilan langit. Kemudian, tubuh Cheng Ya bergerak, dan seperti serigala menerkam mangsanya, dia terbang keluar. Seiring dengan ilusi serigala iblis dengan kekuatan tiada taraf, dia menyerang Chu Hen. Gambar serigala memamerkan tarinya dan mengacungkan cakarnya, dan itu menampakkan cahaya yang ganas. Serangan hebat yang sangat besar seperti gunung mengalir turun, dan seluruh platform tinggi jatuh ke dalam keadaan gelisah. Ekspresi banyak orang di bawah platform berubah ketika mereka merasakan kekuatan yang muncul dari gerakan mematikan Cheng Ya. Kekuatan gerakan ini sebanding dengan kekuatan ahli realem transformasi inti, dan selain Ji Xian, Shao Yan, dan Bai Yu Yue, mungkin tidak ada orang lain yang bisa menahannya. Namun, pada saat yang sama, energi asal sejati di luar tubuh Chu Hen dengan cepat menyatu seperti aliran sungai di hadapannya. Dalam sekejap mata, tanda jimat berwarna merah yang tampak seperti kaca berwarna muncul di hadapannya. Fluktuasi energi yang panas dan gelisah bagaikan lahar gunung berapi yang sedang muncul. Itu. Kutukan berkobar di kota Sein Bel. Tepat sekali, kutukan yang membara. Titik. Seiring dengan seruan orang banyak, ruang di depan Chu Hen tiba-tiba bergetar. Kutukan berkobar di hadapannya tiba-tiba berkembang menjadi lapisan cahaya berkobar yang melesat ke langit. Murid Ji Xian, Shao Yan, Bai Yu Yue, dan para jenius lainnya sedikit menyusut. Bahkan wajah instruktur Rosan dipenuhi dengan keterkejutan. Para siswa yang pernah ke Sein Bel City sebelumnya mau tidak mau tiba-tiba menyadari bahwa kutukan api yang diperoleh Chu Hen sebenarnya adalah kutukan api. Layar cahaya api yang melonjak itu seperti gelombang yang mengamuk di permukaan laut dan langsung melesat ke langit setinggi puluhan meter. Kekuatan kutukan yang kejam begitu kuat hingga sungguh mengejutkan. Huff, jangan kira penghalang api kecil bisa menghentikanku. Kamu terlalu naif. Cheng ia meraung dengan marah. Namun, sebelum suaranya memudar, tangan api besar yang lebarnya lebih dari 10 meter tiba-tiba terulur dari layar cahaya api yang melesat ke langit. Tangan besar yang menyala-nyala ini seperti tangan dewa api yang dapat menghancurkan dunia. Suhu yang terik menyebabkan ruangan terbakar dan terdistorsi tanpa batas. Selanjutnya, di bawah tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya, tangan besar yang menyala itu langsung bertabrakan dengan siluet serigala iblis. Ledakan, kutukan berkobar, fisik pertarungan serigala setan. Saat dua kekuatan kekerasan itu berpotongan, rasanya seperti dua aliran air yang saling bertabrakan. Cahaya biru dan api merah saling tumpang tindi, terus-menerus berbenturan dan merobek satu sama lain, membentuk cincin kekuatan kacau. Dalam sekejap, langit dan bumi sedikit meredup. Seluruh platform tinggi bergetar hebat tanpa henti. Gelombang kejut yang kuat menyebar seperti riak di air, dan banyak siswa di bawah platform terguncang hingga mereka terus mundur. Jika bukan karena formasi pertahanan formasi pembunuh ilusi, fluktuasi kekuatan yang hebat seperti itu akan secara langsung menyebabkannya runtuh. Mengaum. Di bawah serangan api yang terus-menerus, siluet serigala iblis di luar tubuh Cheng Ia terus meredup. Mari kita lihat apa lagi yang bisa kamu lakukan. Cheng Ia meraum dengan marah. Matanya merah, dan dia mengandalkan kekuatan ganas untuk menahan kekuatan kutukan yang membara. Begitu dia selesai berbicara, cahaya menyilaukan melintas, dan tanda terang lainnya muncul di depan Chuhen. Namun, Rune ini seputih kepingan salju. Ini, banyak orang di bawah platform segera menyipitkan mata, dan wajah mereka dipenuhi keterkejutan. Embun beku, kutukan beku. Ya Tuhan. Dia, dia benar-benar memahami dua tanda kutukan. 170. Frost, Frost Sigil. Ya Tuhan. Dia benar-benar memahami dua Rune kutukan sigil. Melihat Rune berkilau seperti kepingan salju yang mengembun di depan Chuhen, ekspresi semua orang di bawah panggung berubah secara drastis, terutama para siswa yang pernah ke St. Bell City. Mereka semua melebarkan mata, wajah mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Harus diketahui bahwa bahkan Wei King Fan, Shen Yun Xi, Bai Yu Yue, Long Suan Suang. Para jenius yang cukup terkenal ini hanya memperoleh satu sigil kutukan. Namun, Chuhen sebenarnya mendapatkan dua berturut-turut. Sebelum semua orang bisa pulih dari keterkejutan mereka, Frost Sigil di depan Chuhen meletus dengan energi mendalam es yang sangat dingin. Kekuatan es yang seperti kabut melonjak menuju Cheng Nia di depannya. Retakan. Pertahunya, panggung segera mengembun menjadi es, dan lapisan es tebal dengan cepat menyebar ke arah Cheng Nia. Energi yang menusuk tulang menyebabkan Cheng Nia menggigil tanpa sadar, dan sirkulasi Yuan sejatinya langsung menjadi sangat lamban. Dalam sekejap mata, Cheng Nia dikelilingi oleh lapisan es tebal di ruang sempit. Huff, trik yang tidak penting. Mata Cheng Nia menjadi dingin, dan Yuan sejati yang lebih besar lagi lahir di laut Kidantiannya. Dalam sekejap, hantu serigala iblis yang menempel di sekujur tubuhnya sekali lagi mengeras. Namun, pada saat ini, lapisan es tebal lebih dari 2 meter secara bersamaan muncul dari kiri, kanan, dan belakang Cheng Nia. Tiga tirai es itu seperti gunung es kecil, langsung menutup tiga jalur mundur Cheng Nia. Pada saat yang sama, tiga tirai es dengan cepat naik, dengan aura yang tak terhentikan, menekan serigala iblis di tengah. Es yang tak terhitung jumlahnya muncul dari dinding es tebal dengan kecepatan tinggi. Esnya tak terbendung, langsung menembus hantu serigala iblis seperti menembus tahu, dan meluas ke bagian dalam Cheng Nia. Kemunculan pemandangan seperti itu benar-benar membuka mata banyak siswa yang hadir. Langkah Chuhen sungguh luar biasa. Cheng Nia, yang berada di tengah-tengah tiga tirai es, sepertinya telah jatuh ke dalam jebakan. Es yang tak terhitung jumlahnya telah sepenuhnya mengunci serigala iblis di dalamnya. Tidak peduli seberapa kerasnya ia berjuang, ia tidak dapat melarikan diri. Cheng Nia sangat terkejut, dan kepanikan muncul di matanya. Kemudian, hantu serigala iblis menghilang. Cheng Nia tidak berkata apa-apa dan bergegas keluar dari satu-satunya arah yang tidak terhalang oleh tirai es. Namun, tanpa menunggu Cheng Nia lepas dari kesulitannya, Cheng Nia merasakan tenggorokannya menjadi dingin karena rasa sakit yang menusuk menyebabkan kulit kepalanya mati rasa. Jika kamu berani bergerak lagi, aku akan menusuk tenggorokanmu. Ledakan. Pada saat berikutnya, seluruh alun-alun mengeluarkan desisan panjang. Murid semua orang tanpa sadar gemetar, hanya untuk melihat bahwa Chuhen tanpa sadar telah melintas di depan Cheng Nia, ditenggorokan Cheng Nia. Kemenangan atau kekalahan? Hasilnya didapat dalam sekejap mata. Tapi tidak ada yang menyangka bahwa Cheng Nia, yang berada di tahap transformasi inti setengah langkah, akan dengan mudah dikalahkan oleh Chuhen. Jantung Cheng Nia berdebar kencang saat dia merasakan dinginnya mata Chuhen. Di belakang dan di kiri dan kanannya ada tirai es yang tertutup es, dan Cheng Nia bahkan tidak mundur. Kamu, apa yang kamu inginkan? Dia bertanya dengan suara rendah. Huff, Chuhen mencibir, dan masih ada ekspresi lucu di antara alisnya. Apa yang aku inginkan? Saya ingin bertanya apa yang Anda inginkan. Anda telah menyebabkan masalah bagi saya dua kali tanpa alasan. Apa menurutmu aku begitu mudah ditindas? Melihat Cheng Nia yang hidupnya tergantung di tangan Chuhen, perasaan semua orang di bawah panggung berbeda. Li Huye, Zhou Lu, He Qingyuan, Liu Yue, dan yang lainnya terkejut dan bingung. Sejujurnya, hingga saat ini mereka masih belum mengerti bagaimana permusuhan di antara mereka berdua bisa terbentuk. Ekspresi Jisian sudah berubah suram, dan masih ada rasa dingin di matanya. Faktanya, Jisianlah yang menginstruksikan Cheng Nia untuk melawan Chuhen, jadi yang terakhir tentu saja tidak akan membiarkannya pergi. Haha, menarik sekali. Kakak muda Chuhen, karena kamu telah menang, sudah waktunya untuk melepaskannya. Hah, alis tampan Chuhen terangkat ringan, dan dia melirik ke arah Cheng Nia. Kakak senior Jisian, apakah kamu menganggap ini sebagai sebuah kompetisi? Maaf, saya tidak punya waktu luang untuk bertarung di sini agar kalian semua bisa menontonnya. Nada suaranya yang dingin dan acuh-ta'acuh sama sekali tidak memiliki niat untuk berkompromi. Meskipun dia adalah orang nomor satu di prefektur Tensei, Chuhen tetap memiliki kesombongan yang menakjubkan. Aku memintamu untuk melepaskannya. Jisian menekankan kata, tolong, yang lebih terdengar seperti ancaman. Seketika, suasana pemandangan menjadi sedikit aneh. Semua orang merasa sedikit bingung. Sebelumnya, semua orang mengira ini adalah konflik antara Chuhen dan Cheng Nia, tapi sekarang sepertinya masalahnya tidak sesederhana itu. Adik Chuhen, berhentilah main-main. Biarkan saja, Liu Yue buru-buru membujuknya. Dia tahu kepribadian Jisian dengan sangat baik, dan jika dia tersinggung, dia tidak akan bisa bertahan hidup di prefektur Tensei. Chuhen, jangan main-main di sini. Instruktur Rosan akhirnya pulih dari keterkejutannya dan berkata, ini semua salahku karena tidak menghentikanmu sekarang. Aku tidak akan melanjutkan masalah ini karena kamu bertarung di sini. Namun, ada tetua dari prefektur kami yang mengawasi area ini secara rahasia. Jika mereka khawatir, Anda pasti akan dihukum lagi. Kata-kata Rosan agak relevan, dan dia tidak memihak. Ekspresi Chuhen sedikit melembut. Apapun yang terjadi, dia tetap harus berhadapan dengan Rosan. Huff, izinkan aku memperingatkanmu, jangan memprovokasiku lagi di masa depan. Kalau tidak, aku akan memastikan darahmu berceceran kemana-mana. Berdengung. Selesai berbicara, tatapan Chuhen menjadi dingin. Dengan jentikan pergelangan tangannya, demon punising spear yang menelan dan memuntahkan truyuan menyeret serangkaian bayangan di udara. Dengan momentum besar, itu mengenai dada Chengya. Bang! Gelombang udara dan debu menumpuk, dan Chengya langsung terlempar. Di saat yang sama, setegup darah muncrat dari mulutnya. Chengya turun dari panggung, dan Bian Hong, Wu Zhe dan yang lainnya buru-buru naik untuk mendukungnya. Ji Xian, sebaliknya, berdiri di tempatnya, ekspresinya semakin suram. Tombak Chuhen ada di belakang punggungnya, dan dia berdiri dengan bangga di atas panggung. Matanya yang hitam pekat tidak kenal takut saat dia berhadapan dengan Chengya, dan percikan api tak terlihat meledak di udara. Pada saat ini, Ji Xian, Sao Yan, Bai Yu Yue, dan Chuhen sepertinya telah menjalin hubungan di antara mereka berempat. Tanpa ragu, Chuhen, yang merupakan pendatang baru tahun ini, dengan cepat mengikuti jejak tiga lainnya. Mereka jelas bisa merasakan bahaya yang kuat. Badai pelatihan susunan pembunuhan ilusi berakhir. Chuhen, ditemani oleh Li Hu Ye, Zhou Lu, dan He Qing Yuan, meninggalkan West Lake Plaza. Sepanjang jalan, semua orang terdiam. Cara mereka memandang Chuhen agak aneh, penuh kebingungan dan keanehan. Semakin banyak mereka berinteraksi dengan Chuhen, semakin mereka merasa bahwa Chuhen tidak terduga, seolah-olah seluruh tubuhnya dipenuhi rahasia. Aku akan kembali dulu, kata Chuhen. Oh baiklah, He Qing Yuan menjawab, dan berkata. Chuhen dan yang lainnya sedikit mengangguk, dan setelah memberi salam sederhana, mereka pergi. Setelah beberapa saat, Chuhen tiba di hutan mepel sendirian. Ini adalah tempat di mana dia biasanya berlatih teknik pedangnya. Sambil berpikir, cahaya putih melintas di telapak tangan Chuhen, dan pedang hitam segera muncul di tangannya. Fang tanpa batas. Chuhen melihat pedang hitam di tangannya. Pedang ini sangat indah, dan auranya sangat menakjubkan. Setiap saat, Chuhen bisa merasakan kekuatan gelisah yang tersembunyi dari pedang itu. Dia tidak tahu bahwa taring tanpa batas yang diberikan kepadanya oleh Silan adalah senjata spiritual yang kuat. Namun, Chuhen samar-samar bisa merasakan bahwa senjata ini sepertinya mengandung semacam kekuatan yang menakjubkan. Lupakan saja, aku akan berlatih teknik pedangku dulu. Chuhen menarik nafas dalam-dalam, lalu memejamkan mata, menyingkirkan pikiran-pikiran yang mengganggu, dan mulai mengingat gerakan-gerakan yang telah ia hafal dari Bai Yu Yue dalam ilusi. Jika itu adalah orang biasa, metode ini tidak akan ada gunanya. Tapi Chuhen, yang memiliki batas garis keturunan tubuh suci mata iblis, tidak hanya mengingat gerakan Bai Yu Yue, tetapi juga arah ki sejati ketika dia menggunakan teknik pedangnya. Ini setara dengan Chuhen yang hampir melihat semua gerakan Bai Yu Yue. Selama dia meniru dan berlatih sesuai dengan rutinitas ini, dia bisa mencapai serangan yang sama seperti Bai Yu Yue. Dalam benak Chuhen, serangkaian gerakan Bai Yu Yue saat dia menggunakan Shadow Moon Dance, termasuk berbagai perubahan halus, muncul di depan Chuhen. Itu seharusnya aliran udaranya. Shadow Moon Dance menggunakan truki untuk menggerakkan aliran udara antara langit dan bumi untuk menekan lawan dalam jarak tetap. Kemudian, dengan menggunakan kecepatan aliran udara, dia mengubah sembilan posisi dalam waktu yang sangat singkat. Setiap kali dia mengubah posisi, dia mengayunkan pedangnya. Total ada sembilan pedang, menyebabkan sembilan luka fatal pada musuh. Seperti bayangan, seperti bulan, seperti tarian. Ini adalah pendapat Chuhen sendiri. Adapun bayangan bulan sabit itu, seharusnya aurora yang dihasilkan oleh gesekan antara pedang dan udara. Kecepatan seperti apa yang bisa mencapai level itu? Saat Chuhen merenung, dia tidak bisa tidak mengagumi Bai Yu Yue. Bagi seorang gadis yang bisa melatih kecepatan pedangnya menjadi begitu cepat, sungguh menakjubkan. Tapi kalau dipikir-pikir, mentor langsung Bai Yu Yue adalah Sadoless. Semua orang tahu bahwa Sadoless adalah mentor inti yang berspesialisasi dalam kecepatan. Di bawah bimbingannya, Bai Yu Yue, selain bakatnya sendiri, bisa mencapai level ini, itu tidak aneh. Jika aku bisa menggunakan Shadow Moon dan sepada level yang sama dengan Bai Yu Yue, mengalahkan Cheng yaitu hanya dalam tiga gerakan. Kemudian, saat Chuhen mengingat gerakan Bai Yu Yue, dia mau tidak mau mencoba meniru rutinitas itu. Fang yang tak terbatas melambai di udara, mengeluarkan aliran udara yang kuat. Perlahan, kecepatan Chuhen menjadi semakin cepat, aliran udara juga menjadi semakin cepat, dahan dan daun kering pun berterbangan. Itu mengesankan, tapi dibandingkan dengan sifat Bai Yu Yue yang lincah dan lincah, itu benar-benar tak ada bandingannya.